Angin laut bertiup kencang menerpa kapal penyu besar yang hanyut di laut. Suai kecil saat ini sedang bermain gembira dengan dua iblis dewa air, Ying Yu. Kedua makhluk cantik dan kuat ini hanya bisa hidup di tempat yang memiliki air, jadi mereka memilih untuk mengikuti Kiao Suai. Sekarang mereka berada di laut, tentu saja mereka lebih bahagia. Mereka terus terbang di dalam air, sesekali memercikkan air. Kiao Suai, yang mahir dalam semua jenis bahasa binatang iblis, adalah kenalan lama dari dua ikan iblis. Dia menunggangi salah satu ikan iblis dan membantu memercikkan air agar bisa terbang. Yang lain tidak sesantai dan seanggun mereka bertiga. Untuk melacak keberadaan orang-orang dari gerbang neraka, memahami pergerakan orang-orang dari gerbang neraka, dan mengetahui rute menuju pulau iblis, kura-kura tua itu bisa dikatakan telah melakukan banyak hal. Upaya. Namun, laut adalah mata Kiao Suai, bukan mata orang lain. Kiao Suai menjelaskan untuk waktu yang lama tetapi masih belum bisa sepenuhnya menyampaikan maksudnya kepada kura-kura tua itu. Ini bukan karena kemampuan Kiao Suai untuk mengekspresikan dirinya buruk, tetapi karena dia tidak terbiasa dengan situasi laut. Orang-orang dari gerbang neraka sepertinya sedang mengukur arah, arah aliran air, dan arah angin laut. Kiao Suai tidak familiar dengan hal ini dan hanya bisa mendeskripsikannya satu kali. Namun saat mereka semua berkumpul, suasananya tampak berantakan. Mereka berhenti di karang, dan salah satu orang dari gerbang neraka sedang berdiri di atas karang dengan lentera di tangannya. Sepertinya ada jiwa di dalam lentera. Mereka memutar lentera keempat arah, seolah menggunakan jiwa untuk merasakan posisi Pulau Suci. Bagaimanapun, Pulau Suci penuh dengan jiwa. Mungkin ini semacam mantra orang-orang dari gerbang neraka, tebak Kiao Suai. Kura-kura tua itu tercengang. Deskripsi abstrak semacam ini tidak dapat mencatat rute pastinya. Muyu telah memanggil pola susunan di tangannya, dan dia mulai menggambar garis misterius kekuatan roh yang mengelilingi tubuhnya. Pola formasi tirani dengan cepat menyatu ke dalam air, dan prasasti sederhana beriak lembut di air. Apa yang sedang kamu lakukan? Kura-kura tua itu memandang gerakan Muyu dengan bingung. Apakah kamu tidak ingin melihat apa yang dilakukan pihak lain? Biarkan saya membantu Anda. Muyu tersenyum. Karena kapal tiba-tiba berhenti, setiap iblis datang untuk menanyakan situasinya. Dragon Finn menamparkan permukaan air dengan ekornya. Itu sangat membosankan. Ia tidak ingin berpartisipasi dalam permainan Xiao Suai. Long Xingyun memandang Long Teng dengan jahat. Lalu, dia mendengar kata-kata Muyu. Dia mencibir dan mengejek, apakah kamu sedang bermimpi? Jangan bilang kamu ingin melihat sendiri apa yang dilakukan orang-orang di gerbang neraka. Jangan sampai dirimu terbunuh ketika saatnya tiba. Muyu melirik Long Xingyun dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu jelek, kamu harus membaca lebih banyak buku. Jangan menilai orang lain dengan mata sempitmu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu kalah dari si Men Wu Ji? Kamu bahkan belum bergerak, dan kamu sudah terjatuh hanya dengan seruling. Mengapa kamu tidak mempelajari pelajaranmu? Dia curang. Ketika Long Xingyun memikirkan masalah ini, dia menjadi lebih marah. Jika keduanya bertarung dan kalah, itu bukan masalah besar. Namun, si Men Wu Ji baru saja memainkan seruling dan mengalahkannya. Ini benar-benar memalukan. Dia baik sekali. Kaulah yang cuek. Jadi, saya sarankan Anda kembali dan membaca lebih banyak buku. Muyu tidak pernah mengira bahwa permainan seruling si Men Wu Ji adalah tipuan kecil. Lagi pula, dia memainkan seruling secara terbuka di depan lawannya. Tidak sesederhana mencuri. Kamu, Long Xingyun sangat marah. Dia ingin menyerang, tapi Long Ye Li meletakkan tangannya di bahu Long Xingyun dan menggelengkan kepalanya. Long Xingyun mendengus. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyerang, terutama ketika Bos Lu dan Elder Turtle memperhatikan setiap gerakannya. Selain itu, iblis lain yang datang bersamanya kali ini tidak berada di sisinya. Ketiga saudara ikan mas naga itu berasal dari vaksin naga harimau hitam hutan tersembunyi. Penyun naga milik golongan naga bersayap petir ungu. Kuda nil termasuk dalam vaksin naga iblis piton. Sedangkan untuk naga buaya tahap kombinasi, meski latar belakang dan kekuatannya tidak sekuat keempat suku naga, namun tidak bisa dianggap remeh. Anggota klan iblis ini tidak akan menonton saat dia memonopoli tanaman anggur naga. Dragon Turtle melirik Long Xingyun, lalu kembali menatap Muyu. Dia segera bertanya, Apakah Anda punya cara untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di gerbang neraka? Prasasti di tangan Muyu semuanya menyatu ke dalam air. Permukaan air beriak, memunculkan tulisan. Kelihatannya sangat misterius. Kiao Sui, kamu tahu maksudku, kan? Muyu menyerahkan pedang klon bayangan kepada Kiao Sui. Kiao Sui terkejut. Dia tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Muyu. Muling disembunyikan di dalam pedang klon bayangan. Ketika Muling melakukan kontak dengan roh air, kemampuan mengendalikan kayu Muyu akan mengalami beberapa perubahan khusus. Dia bahkan untuk sementara memperoleh sebagian dari kemampuan Kiao Sui untuk mengendalikan air di sekitarnya. Kiao Sui mengangguk. Roh air di pinggangnya melayang keluar dan melilit pedang klon bayangan milik Muyu. Dia sedikit tersipu. Dengan cara ini, dia bisa berkomunikasi dengan Muyu. Saat ini, mereka berdua sudah bisa membaca pikiran satu sama lain. Kiao Sui, jangan malu-malu. Ini bukan pertama kalinya kita melakukan ini. Muyu berkata dengan santai. Kiao Sui memelototi Muyu. Cepat gunakan formasi mantramu. Kita berdua adalah pasangan yang serasi di surga, bukan? Muyu tersenyum. Kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Dia hanya ingin mengatakan bahwa perpaduan kayu dan air adalah perpaduan yang sempurna. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya berubah. Jangan bicara omong kosong. Kiao Sui mendorong Muyu. Long Singyun menyaksikan Muyu dan Kiao Sui bermain-main dengan intim. Dia akan meledak karena marah. Kiao Sui adalah orang yang dia sukai. Namun, dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Muyu. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat marah. Muyu meminjam kekuatan Kiao Sui untuk mengendalikan air laut. Air laut membungkus sembilan prasasti misterius di permukaan air. Sebagian air laut berangsur-angsur berubah menjadi prasasti dan melayang ke atas dari dasar air. Di bawah kendali Muyu, prasasti yang dibentuk oleh air laut berubah menjadi sinar cahaya hijau dan biru. Sembilan fondasi susunan bawaan memancarkan energi spiritual dan bergabung dengan pola susunan energi spiritual yang telah dituliskan Muyu. Kesembilan prasasti itu tenggelam ke dasar laut di bawah bimbingan susunan fondasi. Kemudian, mereka dengan cepat menyerbu menuju orang-orang dari gerbang neraka. Formasi Meraj Arai adalah teknik arai yang sangat praktis. Itu bisa memproyeksikan pemandangan dari satu tempat ke tempat lain. Selama perang antara fraksi arai dan fraksi talismen, teknik susunan ini digunakan untuk menipu orang-orang dari fraksi talismen. Dikatakan juga bahwa Guru Lu telah menggunakan teknik susunan ini untuk mendapatkan sejumlah besar uang kembali di Clearwater City. Kesembilan prasasti itu bergerak cepat di kedalaman laut. Dalam sekejap mata, mereka sudah mengepung perahu orang-orang dari gerbang neraka. Namun, Muyu tidak berani membiarkan prasasti itu terlalu dekat. Dengan kemampuan Gui Yeming, dia pasti akan menemukan keberadaan pola susunannya. Segera, riak pola susunan muncul di cangkang kura-kura tempat Muyu duduk bersilah. Itu berubah menjadi penampakan orang-orang dari gerbang neraka. Karena Muyu tidak berani mendekat, formasi susunan yang diproyeksikan oleh formasi meraja arai tidak begitu jelas. Seolah-olah dia sedang melihatnya dari jarak 50 meter. Namun, ini sudah cukup. Setidaknya, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan orang-orang dari gerbang neraka. Saya sudah lama mendengar bahwa ada master arai yang kuat di antara para kultifator. Mereka sungguh luar biasa. Seru buaya naga. Meski tubuh asli naga buaya adalah buaya, ia tidak terlihat seganas yang diharapkan setelah berubah menjadi manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti pria parubaya dengan sedikit keanggunan. Muyu tidak melihat karakteristik binatang iblis apapun pada dirinya. Ekspresi Long Sing Yun sangat jelek. Baru saja, dia masih menanyai Muyu. Pada akhirnya, dia ditampar wajahnya dengan tindakannya. Itu hebat. Dengan cara ini, kami dapat memantau tindakan orang-orang dari gerbang neraka secara real time. Penyutua sangat gembira saat melihat pola susunan yang ditampilkan oleh Muyu. Saat ini, orang-orang dari gerbang neraka masih berdiri di samping karang. Ada seseorang dari gerbang neraka berdiri di atas karang. Muyu mengenalinya. Itu adalah orang yang ingin menangkap Muyu, Guihan. Seperti yang dikatakan Kiao Sui, Guihan sedang memegang lentera di tangannya. Sebenarnya, itu bukanlah lentera. Itu lebih seperti sangkar burung yang dibentuk oleh hantu Ki. Pada saat ini, ada jiwa yang gemetar di dalam sangkar. Murid Muyu menyusut. Jiwa ini sebenarnya adalah duke Red Dragon. Kiao Sui tidak mengenal duke Red Dragon, jadi dia mengira itu adalah seni hantu yang digunakan oleh orang-orang dari gerbang neraka. Namun nyatanya, orang-orang dari gerbang neraka menangkap Adipati Naga Merah dan membunuhnya. Mereka menjaga jiwanya dan membiarkan duke Red Dragon memimpin. Sampai saat ini, satu-satunya orang yang tahu cara pergi ke Pulau Iblis adalah duke Red Dragon. Orang-orang dari gerbang neraka seharusnya menggunakan duke Red Dragon untuk pergi ke sana sebelumnya. Namun pada saat itu, orang-orang dari gerbang neraka sepertinya mengalami suatu kecelakaan yang menimbulkan kerugian besar. Hanya sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri. Karena rute menuju Pulau Iblis tidak tetap dan hanya dapat ditentukan oleh arah laut, meskipun mereka pernah ke sana sebelumnya, orang-orang dari gerbang neraka tidak mengenalnya. Dengan demikian, duke Red Dragon masih memimpin. Orang itu adalah Adipati Naga Merah, dia tahu cara pergi ke Pulau Iblis. Muyu memandang duke Red Dragon yang dikurung di dalam sangkar dan merasa simpati padanya. duke Red Dragon selalu sangat tidak beruntung. Awalnya, dia dendam pada istrinya hingga penisnya dipotong. Kemudian, untuk bertahan hidup, dia berlutut di depan Jiuhua yang sempurna, yang seharusnya menjadi muridnya. Tapi Jiuhua yang sempurna menipunya. Pil pemanjang hidup tidak membuat duke Red Dragon hidup lama. Kini, dia jatuh ke tangan orang-orang dari gerbang neraka dan dibunuh serta dikurung di dalam sangkar untuk dijadikan pemandu wisata. Kapal yang ditumpangi orang-orang dari gerbang neraka cukup besar. Ada total 36 orang dari gerbang neraka. 15 di antaranya adalah tahap Out of Body, 12 tahap Vensen, dan 8 tahap Body Fusion. Adapun bayangan yang diselimuti kabut hitam, tentu saja, itu adalah penjaga gerbang neraka, Gui Yeming. Aura Gui Yeming sangat kuat, jauh melebihi semua orang yang hadir. Jelas sekali, setan-setan ini tidak dapat menghadapinya. Selain itu, Muyu juga melihat sembilan bayi menangis di dalam kabin. Mereka adalah anak-anak fana. Bajingan, orang-orang dari gerbang neraka bahkan tidak mau melepaskan anak-anak. Muyu mengutup dengan suara rendah. 602. Orang-orang dari gerbang neraka menunggu satu jam sebelum angin mulai bertiup. Pada saat ini, Duke Red Dragon sepertinya telah menunjuk ke suatu arah dan orang-orang dari gerbang neraka mulai bergerak lagi. Kura-kura tua juga mengendalikan cangkang kura-kuranya untuk bergerak maju dengan hati-hati sementara prasasti Muyu diam-diam bergerak dengan orang-orang dari gerbang neraka sebagai pusatnya. Begitu saja, orang-orang dari sekte hantu dan klan iblis berjalan dan berhenti di permukaan laut, sepertinya terhanyut tanpa tujuan selama tiga hari. Perjalanan membosankan ini bahkan membuat semua orang meragukan kehidupannya. Mereka dikelilingi oleh lautan yang tak berujung. Air laut ada di mana-mana, sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya seseorang, mereka tetap merasa tidak berarti di laut. Pada hari keempat, ombak mulai melonjak kencang. Mereka sepertinya memasuki lautan yang bergejolak. Saat ini, awan gelap mulai melayang di langit dan menutupi matahari. Seluruh langit sangat suram. Angin laut bertiup kencang seolah ingin menyapu manusia. Namun, sedikit angin laut ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang-orang di kapal. Semua orang merasa sedikit tidak nyaman karena suasana yang menindas. Saat ini, orang-orang dari gerbang neraka telah menunggu hampir sehari tanpa bergerak. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka tersesat? Longteng hanya bisa bergumam. Yang lain juga tidak tahu apa yang mereka tunggu. Sambil menunggu, orang-orang dari gerbang neraka diam-diam berkultivasi. Mereka sangat disiplin dan bahkan tidak saling berbisik. Gui Hongyu telah merawat sembilan bayi yang menangis itu. Anak-anak ini tidak seberani para petani. Bayi tertua berusia kurang dari dua tahun dan sisanya tampak seperti baru lahir dan belum disapi. Orang-orang dari gerbang neraka pasti membutuhkan sembilan bayi hidup-hidup untuk menggunakan semacam teknik hantu, sehingga mereka tidak akan membiarkan bayi-bayi itu mati. Namun, orang-orang dari gerbang neraka tidak tahu cara merawat anak. Hanya Gui Hongyu yang sibuk. Dia melompat ke laut dan menangkap seekor lumba-lumba dari dasar laut. Dengan menggunakan cara yang aneh, dia membuat lumba-lumba itu melayang di udara dan memberi makan sembilan bayi itu satu per satu. Pemandangan ini sangat aneh. Gui Hongyu cukup bagus, kan? Kata Kiaosue. Ya, setidaknya sembilan bayi itu tidak, Muyu menjawab dengan santai. Kemudian, dia merasa bahwa Kiaosue sedang mengejeknya lagi, jadi dia segera berkata, kamu tahu, orang-orang dari gerbang neraka melakukan segalanya untuk tujuan jahat. Kesembilan bayi ini hanya hidup karena mereka masih berguna. Jika kita tidak melakukannya, jika kamu tidak bisa menyelamatkan mereka, mereka pada akhirnya akan mati di bawah teknik hantu orang-orang dari gerbang neraka. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kiaosue melambaikan roh air di tangannya. Muyu tanpa daya mengangkat bahu. Tapi Longlonglong Singyun berkata, saya tidak peduli bagaimana orang-orang dari gerbang neraka ingin memperlakukan sembilan bayi itu. Jika nyawa sembilan bayi itu dapat membantu kita menemukan lokasi pulau suci, maka bahkan sembilan puluh manusia kematian anak-anak itu sepadan. Muyu memandang Long Singyun dengan dingin dan berkata, itu juga yang dipikirkan hewan. Apa, beraninya kamu membandingkanku dengan binatang rendahan? Long Singyun berkata dengan marah. Dia adalah keturunan bangsawan klan naga. Meskipun dia adalah iblis dengan kecerdasan, dia tetap meremehkan binatang. Aku tidak membicarakanmu, karena kamu lebih buruk dari binatang, kata Muyu tanpa ragu-ragu. Long Singyun sangat marah. Dia telah mengumpulkan banyak kemarahan selama beberapa hari terakhir. Pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lagi dan membanting telapak tangannya ke arah Muyu. Tapi Kiaosue sudah berdiri di depan Muyu dan menetralisir serangan Long Singyun. Dia dengan dingin berkata, Singyun, kamu harus ingat ini. Tidak peduli apa ras bayi yang baru lahir, tidak masalah. Kita harus menyelamatkan sembilan bayi ini. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan orang-orang dari gerbang neraka, tujuan kami adalah menggagalkan rencana mereka. Long Singyun mendengus. Matanya melihat dari balik bahu Kiaosue dan mendarat di Muyu. Kamu mengandalkan seorang gadis untuk melindungimu. Apakah semua manusia sama pengecutnya dengan Anda? Kamu salah. Kiaosue tidak melindungiku. Dia melindungimu agar tidak dibunuh olehku. Muyu berkata dengan dingin. Sombong sekali. Kekuatan spiritual Long Singyun sedang berkecamuk. Long Yeli juga berdiri di belakang Long Singyun. Dia memancarkan aura seorang kultifator tahap sintesis bentuk. Dia mencoba mengintimidasi Muyu dengan auranya. Namun, Long Teng melompat ke bahu Muyu dan meraung ke semua iblis. Ekspresi semua orang berubah drastis. Suara naga sejati memekatkan telinga seperti guntur di telinga mereka. Semua orang bisa merasakan jiwa mereka gemetar. Dasar bajingan kecil, Long Teng berkata dengan nada menghina. Ekspresi semua iblis berubah lagi. Satu-satunya orang di kapal yang tidak terpengaruh oleh kata, bajingan, adalah Bos Lu, Elder Turtle, dan Kudanil. Mereka tidak memiliki garis keturunan naga sejati, jadi tidak masalah apakah garis keturunan mereka murni atau tidak. Kamu mendekati kematian, Long Singyun mengeluarkan kata-kata itu dari giginya. Kata, bajingan, selalu menjadi hal yang tabu di klan naga. Mereka semua mendambakan garis keturunan naga sejati. Namun, mereka semua bercampur dengan garis keturunan iblis lainnya. Tidak berlebihan jika menyebut mereka, bajingan. Namun, tidak ada yang berani menyebutkan kata ini. Sekarang, kata-kata Long Teng seperti menginjak ekor Long Singyun. Itu merupakan penghinaan besar terhadap harga dirinya. Muyu mengelus ekor Long Teng. Dia tidak tahu harus berkata apa. Long Teng selalu sombong. Sejak dia melihat bentuk setengah naga setengah ular Long Singyun, dia merasa bahwa penampilan Long Singyun merupakan penghinaan terhadap makhluk agung klan naga. Oleh karena itu, dia meremehkan iblis setengah naga lainnya. Namun, sebagian besar iblis di dinasti naga Azure bukanlah naga murni. Long Singyun bukan satu-satunya hadiah setengah naga. Oleh karena itu, kata-kata Long Teng setara dengan memarahi seluruh dinasti Azure Dragon. Apa? Tuan naga sejatimu sedang memberimu pelajaran setengah naga. Apakah anda punya masalah dengan itu? Muyu tidak takut pada apapun. Sekarang dia dalam masalah, dia tidak bisa menghindarinya. Long Singyun cepat atau lambat akan menyerang dia dan Long Teng. Tidak masalah jika Long Teng bersikap kasar. Klan naga pasti ingin membunuh Long Teng. Muyu tidak menyangka Long Teng akan dilepaskan hanya karena dia mengucapkan beberapa kata sopan. Long Ye Li meletakkan tangannya di bahu Long Singyun, menekan aura Long Singyun. Mereka tidak bisa menyerang secara terbuka sekarang. Jika dia ingin mendapatkan keturunan naga sejati dari tanaman anggur naga, dia harus mencari peluang ketika tidak ada anggota klan naga lain yang hadir. Jika tidak, jika Raja Monster Naga Azure mendengar hal ini, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah, tidak peduli siapa cucu atau putranya. Di mata Raja Monster Naga Azure, naga sejati jauh lebih kuat dari keturunannya. Lagi pula, naga itu cukup sombong. Saat itu, tujuan Raja Monster Azure Dragon mengawinkan dengan monster lain adalah untuk mendapatkan naga sejati murni. Dia tidak akan menyukai naga dengan garis keturunan monster. Bos Lu berkata, berhentilah berdebat, teman-teman. Orang-orang di gerbang neraka mulai bergerak. Angin kencang terus menerpa bagian laut ini. Gelombang besar muncul di permukaan laut. Laut dalam radius 100 mil diserang gelombang besar. Namun, baik kapal orang-orang di gerbang neraka maupun cangkang penyutua sama kokohnya dengan gunung tai di tengah angin dan ombak yang liar. Mereka tidak bergerak sama sekali. Laut menjadi semakin besar. Bahkan ada gelombang besar yang tingginya ratusan meter. Ketika ombak menerjang, Muyu dapat mengendalikannya dan ombak secara otomatis mengelilinginya. Karena pengaruh ombak maka polanya pun ikut terpengaruh. Gambar yang dikirimkan oleh pola tersebut mulai menjadi tidak stabil. Muyu terkejut saat mengetahui bahwa kapal orang-orang gerbang neraka, yang kokoh seperti gunung tai, mulai berguncang hebat di laut. Seolah-olah akan terguling oleh ombak kapan saja. Air laut dalam jumlah besar memercik ke setiap orang di gerbang neraka. Orang-orang ini bahkan tidak berusaha melawan. Mereka membiarkan air laut mengalir ke tubuh mereka, ke kapal, dan bahkan ke... Pada sembilan bayi. Ada yang salah. Muyu menyadari. Kesembilan bayi itu sebenarnya sudah berhenti menangis dan duduk dengan patuh di kandangnya. Bahkan ketika air laut mengguyur mereka, mereka tidak bergerak sama sekali. Ini sangat tidak normal. Muyu dan Kiao Sue saling memandang. Karena Suiling dan Muling, keduanya mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain saat ini. Tunggu di sini sebentar. Tanpa menunggu yang lain bertanya, Muyu dan Kiao Sue menginjak ombak dan bergabung ke laut, bergegas ke arah orang-orang di gerbang neraka. Demi keamanan, mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka hanya mengawasi orang-orang di gerbang neraka dari jauh. Ketika gelombang besar lainnya datang runtuh, kapal penduduk gerbang neraka terbelah dua oleh gelombang besar tersebut. Semua kapal yang rusak dan orang-orang di gerbang neraka berubah menjadi kihantu dan tersebar menjadi gelombang besar, menghilang tanpa jejak. Itu palsu. Muyu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka setelah menunggu hampir sehari di sini, mereka akan melihat pemandangan palsu. Orang-orang di gerbang neraka telah pergi pada suatu saat dan menggunakan teknik hantu untuk menipu mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang monster Aceh bergegas mendekat dan terkejut saat melihat orang-orang di gerbang neraka menghilang. Yang tersisa hanyalah ombak besar. Mereka tidak tahu ke mana perginya orang-orang di gerbang neraka. Sepertinya orang-orang di gerbang neraka telah lama mengetahui bahwa kami mengikuti mereka. Saya tidak menyangka mereka akan tertipu. Muyu mengerutkan kening. Ketika mereka berhenti di pagi hari, orang-orang di gerbang neraka masih terus bergerak. Namun, saat gelombang besar tiba-tiba muncul, mereka menghilang. Begitu banyak orang, termasuk Muyu sendiri, tidak tahu bagaimana orang-orang di gerbang neraka bisa melarikan diri. Aneh. Jika gerbang iblis mengetahui bahwa kita mengikuti mereka, dengan budidaya Gui Yeming, mereka seharusnya menyerang kita secara langsung. Mengapa mereka menggunakan seni iblis untuk menyingkirkan kita? Bos Lu bertanya dengan bingung. Muyu juga memikirkan masalah ini. Tingkat budidaya Gui Yeming lebih tinggi dari semua ras monster. Jika dia ingin menghadapinya, itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak perlu bersusah payah menggunakan teknik hantu. Mungkin karena Kyaosue, Kyaosue ada di laut. Kemampuannya bisa menjamin keselamatan kita, tebak penyutua. Semua anggota monster Aceh tahu bahwa Kyaosue memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir dengan perjalanan ini. Jika terjadi sesuatu, Kyaosue dapat menggunakan air tersebut untuk membuat gelembung besar untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, laut adalah medan perang Kyaosue. Kyaosue menarik kembali roh airnya dari pedang klon bayangan milik Muyu. Roh air berubah menjadi langit biru dan menutupi laut. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Ada yang tidak beres dengan air di sini. Aku tidak bisa mengendalikan airnya. Tentu saja kamu tidak bisa mengendalikan air. Suara aneh dan masam terdengar di sekitar laut. Lalu, kabut hitam tiba-tiba muncul dari permukaan laut. Kabut hitam menimbulkan gelombang setinggi 100 meter di sekitar iblis. Ia tetap berada di udara dan mengepung semua iblis dalam sekejap. 603. Siapa sangka orang-orang dari gerbang neraka tidak berusaha melarikan diri? Sebaliknya, mereka diam-diam membuat jebakan untuk mereka. Ekspresi Kyaosue berubah. Dulu ketika dia berada di lapisan langit kedua, orang-orang dari seni hantu gerbang neraka telah sepenuhnya menekannya dan sangat menekan kemampuannya untuk mengendalikan air. Sekarang Gui Yeming secara pribadi telah mengambil tindakan, tidak perlu memikirkan hasilnya. Semuanya, hati-hati. Bos Lu dan penyutua melindungi Muyu di belakang mereka. Mereka ingin melindungi tanaman anggur naga di bahu Muyu. Iblis Dewa Air Ying Yu juga melompat keluar dari laut dan menghilang ke dalam tubuh Kyaosue. Siyaosue juga naik ke tubuh Muyu dan menyeret tanaman anggur naga ke dalam pakaian Muyu. Kamu sudah mengikutiku begitu lama. Sudah waktunya aku menghiburmu dengan baik. Aura menakutkan Gui Yeming membuat semua orang sulit bernapas. Ekspresi semua orang sangat tidak enak dilihat. Gui Yeming adalah penjaga gerbang neraka. Kultifasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dilihat dari auranya, budidayanya jelas jauh melampaui tahap sintesis bentuk. Sedangkan untuk ras iblis, tingkat pengolahan tertinggi hanya berada di tahap sintesis bentuk. Menghadapi budidaya Gui Yeming yang tak terduga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, gelombang setinggi 100 meter menghantam semua orang. Itu sangat menakutkan. Seolah-olah langit sedang runtuh, seluruh laut berguncang hebat, menyebabkan hati semua orang dipenuhi rasa takut. Teriak penyutua, cangkang kurakuranya bersinar dan membawa semua orang ke dalam cangkang kurakuranya. Ledakan. Ombak besar tersebut langsung menekan cangkang penyu. Wajah penyutua sangat pucat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan Gui Yeming terlalu menakutkan. Ketika gelombang sebesar itu runtuh, seolah-olah 10 ribu gunung runtuh. Kekuatannya sangat besar bahkan penyutua, yang berada di tahap sintesis bentuk, tidak dapat menahannya. Cangkang kurakuramu cukup keras. Suara menakutkan Gui Yeming terdengar lagi. Setelah itu, semua orang merasakan aura menakutkan yang tak tertandingi menimpa mereka. Seluruh cangkang kura-kura hancur hingga terbuka. Semua orang tidak bisa diam. Kekuatan ini terlalu dahsyat. Bahkan jika budidaya mereka tidak rendah, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Retakan. Retakan muncul di bagian atas cangkang kura-kura. Kura-kura tua mengeluarkan setegup darah merah. Auranya terhubung dengan cangkangnya. Sekarang cangkangnya yang tidak bisa dihancurkan telah hancur. Kura-kura tua terluka parah. Bahkan punggungnya penuh dengan luka yang mengerikan. Kura-kura tua, Kamu baik-baik saja. Bos lu dengan cemas mendukung kura-kura tua. Kura-kura tua, Kamu baik-baik saja. Kyaosue juga bergegas mendekat. Muyu dengan cepat mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan memberikannya kepada kura-kura tua. Obat mujarab ini pada mulanya dimaksudkan untuk para kultifator mandiri. Dia tidak tahu apakah itu cocok untuk klan iblis, tapi saat ini, dia tidak peduli. Aku, Aku baik-baik saja. Kura-kura tua dengan kuat menopang dirinya di atas tubuh bos lu. Namun, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, kekuatan mengerikan itu menekan lagi, dan retakan besar muncul di cangkang kura-kura. Kura-kura tua tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke pelukan bos lu. Cangkang kura-kura mengusir semua orang dan menjadi kecil lagi, bergabung dengan kura-kura tua. Semua orang terombang ambing di tengah amukan ombak, mencoba melarikan diri, namun mereka masih dikelilingi tembok tinggi yang terbuat dari ombak. Di dalam air, seseorang berteriak, dan semua anggota klan iblis langsung bereaksi. Mereka semua adalah anggota klan iblis yang pandai berenang, sehingga mereka bisa melarikan diri dengan menyelam ke dalam air jika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, semua orang menyelam ke dalam air tanpa ragu-ragu. Namun, mereka salah perhitungan. Air laut kini ditutupi oleh kekuatan aneh, yang langsung memantulkannya. Permukaan air diliputi aura hantu yang mengerikan. Itu dingin dan mendominasi, menyebabkan semua iblis gemetar. Muyu ingat bahwa mulingnya adalah musuh Goski. Dia ingin menggunakan kikematian muling untuk menetralisir ki hantu di dalam air. Muling menyelam ke dalam air, tapi kekuatannya terlalu kuat. Bahkan muling butuh waktu lama untuk menetralisirnya. Gui Yeming tidak akan memberi mereka waktu sama sekali. Boslu sedang menggendong kura-kura tua yang sedang koma. Dia tampak sangat cemas. Namun, dia masih berhasil menemukan Muyu dalam kekacauan itu. Jelas, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Dragonfin. Muyu, lindungi tuan naga sejati. Aku akan memimpin jalannya. Boslu menyerahkan kura-kura tua kepada Kyaosue dan berubah menjadi rusa besar. Rusa ini tingginya 5 meter, dan penampilannya tidak terlalu menonjol. Yang mengejutkan Muyu adalah sepasang tanduk di kepala Boslu. Mereka seperti cabang yang terjalin, dan tingginya hampir 2 meter. Ibarat pohon tanpa daun, hanya ranting saja. Setiap tanduk bersinar dengan cahaya yang tajam, seperti senjata ajaib yang tidak bisa dihancurkan. Muyu terkejut melihat wujud asli Boslu. Ketika Boslu berubah menjadi manusia, dia hanya memiliki dua tanduk kecil di kepalanya. Mereka sama sekali tidak sebesar ini. Tapi sekarang, tanduknya seperti langit dan bumi. Boslu meraung, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya coklat. Seluruh energi spiritualnya berkumpul di tanduknya yang tajam. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan coklat dan bergegas menuju ombak besar. Dong! Kekuatan mengerikan meledak dari tanduk Boslu, langsung memecahkan celah besar dalam gelombang mengerikan yang dikendalikan oleh Hantuki. Tanduk Boslu meledak dengan kekuatan iblis yang kuat, langsung menutup celahnya. Cepat! Sekarang saatnya, Penatua Lu meraung. Semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan melewati celah yang dibuat oleh Boslu. Mereka bergegas keluar dari gelombang mengerikan yang diciptakan oleh Gui Yeming. Semua orang bergegas mendekat, tetapi pada saat itu, sepasang tangan raksasa yang terbentuk dari Ki Hantu muncul di atas kepala Boslu, meraih tanduk besarnya dalam sekejap. Halangan, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Gui Yeming mendengus. Berlari, Boslu meraung marah. Kemudian, dia ditangkap oleh Gui Yeming, dan celah yang dia buat menghilang. Boslu terjebak dalam gelombang mengerikan Gui Yeming. Boslu, Kiao Suwe berteriak dengan cemas. Dia ingin kembali untuk menyelamatkan Boslu, tapi Mu Yu menahannya. Di depan Gui Yeming, yang budidayanya tidak terduga, mereka tidak bisa menyelamatkan Boslu. Namun yang mengejutkan semua orang, ada dinding ombak yang mengjulang tinggi mengelilingi mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dari seribu gelombang berlapis milikku? Suara menakutkan Gui Yeming bergema di laut. Semua binatang iblis merasa putus asa. Aura menakutkan dari Goski dan Gui Yeming menghancurkan harapan mereka untuk melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit seperti karung pasir dan menghantam laut. Itu adalah Boslu. Tanduk Boslu yang besar dan tajam telah patah. Setelah menabrak laut, dia kembali ke wujud manusianya. Dia berada di ambang kematian. Mu Yu dengan cepat berlari untuk membantunya berdiri. Boslu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan dua monster iblis tahap sintesis bentuk dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan Gui Yeming sungguh menakutkan. Tidak bisa dimaafkan, kata Kiao Sue dengan suara gemetar. Mu Yu menarik roh air dari pinggang Kiao Sue dan menyatukannya dengan Muling. Saat ini, kekuatan Muling tidak cukup untuk menghilangkan Goski. Kiao Sue tidak bisa mengendalikan laut karena air laut terkontaminasi oleh Goski Gui Yeming. Tapi air laut tetaplah air. Selama mereka bisa membuat Kiao Sue tidak takut pada Ki Hantu, mereka bisa mendapatkan kembali kendali atas air laut. Keduanya menghubungkan pikiran mereka lagi dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Penggabungan roh air dan roh kayu memberi mereka pemahaman baru tentang air laut dan Ki Hantu. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa dengan bantuan Ki kematian Muling, mereka berdua bisa merasakan pergerakan air laut. Roh air berakhir. Ki hitam dan putih melonjak keluar dari tubuh Mu Yu dan langsung menyelimuti tubuh Muling. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya dengan cabang-cabang hitam tiba-tiba muncul dari air laut. Cabang-cabangnya ditutupi daun berwarna hijau dan terdapat garis putih di tengah setiap daun. Cabang-cabang di air laut bergetar hebat Ki di air laut. Air laut di depan mereka menjadi jernih kembali. Masuk. Mu Yu meraih bos lu dan kura-kura tua. Pada saat yang sama, gelembung besar terbentuk di air laut dan menyelimuti semua orang. Kemudian, mereka terjun ke air laut dan segera melarikan diri. Mencoba melarikan diri, Gu Yu Yeming tidak menyangka bahwa perpaduan roh air dan roh kayu akan mampu menembus pengepungannya. Namun, budidayanya sudah sangat tinggi. Cakar hantu yang menakutkan langsung memasuki air laut dan meraih gelembung yang keluar. Kecepatan Gosklau langsung mengejar gelembung itu dan menamparnya. Daun hijau yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari luar gelembung. Setiap daun hijau diselimuti oleh air laut dan melonjak menuju Goski. Daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Namun, saat mereka dihancurkan, mereka juga menghilangkan jejak Goski. Langit penuh dedaunan menutupi Gosklau. Ketika Goski menghancurkan sehelai daun, daun hijau yang tak terhitung jumlahnya segera tumbuh. Namun, pada saat ini, Gosklau menakutkan lainnya datang. Mu Yu tidak bisa memblokirnya tepat waktu dan seluruh gelembung langsung terkoyak. Semua orang tenggelam dalam air laut dan terus berjuang di dasar laut. Setiap anggota klan iblis berubah menjadi wujud aslinya. Mereka semua adalah anggota klan iblis yang familiar dengan air. Menggunakan wujud aslinya, mereka sangat cepat di air laut. Long Sinyun dan Long Yeli memeluk Big River Horsea dengan erat. Meskipun mereka naga, mereka tidak pandai berenang. Mereka tidak secepat anggota klan iblis lainnya. Mu Yu dan Kiaosue terhubung erat oleh roh air. Mu Yu hanya punya waktu untuk meraih tubuh Boslu. Pusaran air besar tiba-tiba muncul di dasar laut. Kekuatan hisap yang kuat bahkan lebih menakutkan daripada milik Gu Yeming. Semua orang tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung tersedot. Jika bukan karena jalur laut, aku akan membunuh kalian semua. 604. Burung camar menangis pelan, ombak menerjang pantai, dan air pasang naik dan turun. Kelompok Mu Yu sekarang berada di sebuah pulau. Terumbu karang di pantainya aneh dan terjal, dan pepohonan rimbun terlihat samar-samar di pulau itu. Selain itu, yang ada hanya lautan luas di sekitar mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Ada banyak pusaran air bawa air yang aneh di laut. Kiaosue mengatakan bahwa pusaran air ini disebabkan oleh gempa bumi yang terus-menerus di dasar laut sehingga menyebabkan munculnya retakan besar di dasar laut sehingga menyebabkan air laut tersedot ke dalamnya. Jika Kiaosue tidak menghabiskan energinya untuk menyatukan semua orang di saat-saat terakhir dan melarikan diri dengan kemampuannya mengendalikan air, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, mereka tidak begitu bahagia setelah selamat dari bencana tersebut. Sebaliknya, bayangan menyelimuti semua orang. Pertama-tama, salah satu dari tiga saudara ikan mas naga hilang. Kura-kura tua yang tidak sadarkan diri itu awalnya berada di bawah perawatan Kiaosue, tetapi ia terkena cakar hantu Gui Yeming. Penyutua itu pun ikut tersapu air laut. Muyu berhasil menangkap bos lu pada saat kritis, tetapi aura bos lu sangat lemah. Gui Yeming telah mematahkan tanduknya dan melukainya dengan parah. Muyu sudah memeriksa lukanya. Dia sudah bangun, tapi dia masih sangat lemah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus mencari pulau suci itu atau kembali? Kiaosue bertanya dengan lelah. Mengontrol air laut dalam jumlah besar telah melampaui kemampuannya. Kondisi mentalnya sangat buruk saat ini. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Mari kita memulihkan diri dulu. Muyu duduk di bawah pohon palem di tepi pantai, menyerap vitalitas pohon kelapa untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Mereka tidak tahu di mana letak pulau itu sekarang. Pulau itu dikelilingi lautan luas, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Mereka tidak tahu di mana letak daratannya, jadi jika mereka terbang membabi buta ke satu arah, kemungkinan besar mereka akan terbang ke arah yang berlawanan. Pulau itu tidak kecil, sebaliknya sangat besar. Ada gunung yang mengjulang tinggi di tengah pulau, dan ada juga beberapa puncak kecil yang naik dan turun di kejauhan. Adapun orang-orang dari gerbang neraka, mereka juga kehilangan jejak. Jika mereka tidak naik perahu, mereka tidak akan bisa melihat pulau itu meskipun pulau itu ada di depan mereka. Kemampuan Raja Sirene untuk mengendalikan laut memastikan hal ini. Di antara orang-orang ini, kura-kura tua adalah orang yang paling memahami laut. Sekarang dia hilang, kemungkinan orang yang tersisa menemukan pulau iblis itu sangat kecil. Kelan iblis sedikit banyak terluka. Tak satu pun dari mereka bersemangat. Meski pandai berenang, mereka selalu hidup di air tawar. Mereka tidak terbiasa berada di laut sekarang. Di antara begitu banyak anggota klan iblis, hanya Long Sing Yun dan Long Ye Li yang tenang dan bahkan sedikit bersemangat. Mereka terus melirik Muyu dengan niat buruk. Dragon Fin sedang tidur di lengan Muyu. Awalnya, dengan adanya Bos Lu dan Kura-kura tua, mereka harus berpikir dua kali sebelum menyerang Dragon Fin. Bos Lu dan Kura-kura tua keduanya adalah iblis dari Saman Kuno. Mereka sangat kuat dan bukan milik dinasti Naga Asure. Mereka sangat bertekad untuk melindungi Dragon Fin, jadi Long Sing Yun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, penyergapan yang dilakukan oleh orang-orang dari gerbang neraka membuat mereka lengah. Bos Lu dan Kura-kura tua memiliki budidaya tertinggi. Untuk memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melarikan diri, mereka mengalami kecelakaan. Sekarang yang satu hilang dan yang lainnya terluka parah, jauh lebih mudah bagi Long Sing Yun untuk membunuh Dragon Fin. Kalian istirahatlah di sini. Ewen Mao, kenapa kalian tidak ikut dengan kami untuk memeriksa situasi di pulau terpencil ini? Lihat apakah ada monster laut berbahaya di sekitar. Ayo kita usir mereka bersama-sama. Long Sing Yun memandang naga buaya. Nama asli Krocodile Dragon adalah Ewen Mao, seorang anggota klan iblis dalam tahap sintesis bentuk. Sekarang Bos Lu dan Kura-kura tua berada dalam masalah, Ewen Mao dan Long Ye Li jelas merupakan orang yang paling berwenang untuk berbicara dalam kelompok ini. Oke, Ewen Mao menganggup dan mengikuti Long Sing Yun dan Long Ye Li ke kedalaman pulau. Burung laut terbang dari hutan jauh di dalam pulau. Beberapa setan laut bisa terbang. Mereka terpengaruh oleh aura Long Sing Yun dan dua lainnya dan melarikan diri dengan panik. Mu Yu melihat punggung Long Sing Yun dan mendengus dalam hatinya. Dia tahu trik kecil Long Sing Yun dengan sangat baik. Klan iblis telah mengirimkan total empat iblis alam kombinasi. Sekarang mereka telah kehilangan dua duri di sisinya, Long Sing Yun harus mempertimbangkan Ewen Mao jika dia ingin membunuh mereka. Ewen Mao bukan milik empat klan naga yang kuat. Garis keturunan naga sejati miliknya tidak terlalu murni. Tetapi karena itu, jika Ewen Mao ingin melindungi naga sejati, dia juga akan menjadi duri di pihak Long Sing Yun. Tak perlu dikatakan lagi, Long Sing Yun mengajak Ewen Mao untuk bertarung dengan Ewen Mao. Dia akan mengikat Ewen Mao untuk membunuh Dragon Finn, atau dia akan membunuh Ewen Mao. Bos Lu melihat punggung Long Sing Yun dan terhuyung ke sisi Mu Yu. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Mu Yu, temanku, kamu dan Kiaosue harus segera membawa Tuan Naga Sejati pergi dari sini. Jika tidak, Tuan Naga Sejati akan berada dalam bahaya. Aku tidak bisa melindungimu sekarang. Bos Lu memandang dengan cemas pada Dragon Finn, yang telah keluar dari lengan Mu Yu. Matanya penuh kekaguman dan ketidakberdayaan. Long Sing Yun memiliki status yang sangat tinggi di klan iblis. Jika Long Sing Yun membujuk Ewen Mao, Mu Yu tidak akan mampu menahan pengepungan dua iblis alam kombinasi. Mu Yu tersenyum, Jika aku akan pergi, aku akan membawamu bersamaku. Anda telah menghentikan Long Sing Yun berkali-kali. Dia sudah lama menaruh dendam padamu. Jika Kiaosue dan aku pergi, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Dada Bos Lu naik turun. Dia menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku mati ribuan tahun yang lalu. Aku hanya bereinkarnasi dalam tubuh. Aku tidak benar-benar dibangkitkan. Selama Tuan Naga Sejati aman dan sehat, saya tidak keberatan mati. Dragon Finn mengibaskan ekornya dan bertanya dengan bingung, Patua, kamu bukan dari dinasti Asure Dragon. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah Naga Sejati. Naga Sejati adalah eksistensi paling mulia di klan iblis. Setiap iblis mempunyai tugas untuk melindungi Naga Sejati. Bahkan di antara sepuluh Raja Iblis, Raja Iblis Naga Asure adalah yang paling dihormati, kata Bos Lu dengan hormat. Kiaosue juga datang. Dia melirik iblis lain yang sedang menyembuhkan di kejauhan. Dia juga menyadari situasi saat ini. Dia berjongkok dan menepuk punggung Bos Lu, berkata, Bos Lu, jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika Long Sing Yun berani melakukan apapun, dia harus melewatiku terlebih dahulu. Selama aku di sini, dia tidak akan melakukan apapun. Kiaosue memiliki status yang sangat tinggi di klan iblis. Dia sangat dihormati oleh Raja Iblis Keraputi dan Raja Iblis Naga Asure. Meskipun dia manusia, Long Sing Yun tidak berani melakukan sesuatu yang terlalu terang-terangan. Setelah Kiaosue memberitahu Raja Iblis Naga Asure bahwa Long Sing Yun telah menyerang Dragon Finn, Long Sing Yun tidak akan mampu menahan kemarahan Raja Iblis Naga Asure. Hati Iblis sulit untuk dilawan. Bos Lu tahu bahwa Long Sing Yun tidak akan berani melakukan apapun di depan Kiaosue. Namun, mereka tersesat di lautan luas. Setelah Long Sing Yun dan Ewen mau membentuk aliansi, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk menyelinap melewati Kiaosue dan menyerang Dragon Finn. Tanda hitam dan putih melintas di mata Muyu. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, kedalaman pulau tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kemudian, terdengar suara gemuruh, seolah-olah ada sesuatu yang keras sedang mengaum. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Bahkan air laut pun menjadi gelisah. Apa yang sedang terjadi? Kiaosue memandang ke arah kedalaman pulau dengan heran. Suara itu datang dari arah di mana Long Sing Yun dan dua lainnya pergi. Mungkinkah Long Ye Li dan Ewen mau sedang bertengkar? Muyu berdiri. Bos Lu menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlihat seperti pertarungan antara dua kultifator di tahap sintesis bentuk. Ini lebih terlihat seperti letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Muyu melompat ke udara dan memandangi gunung mengjulang tinggi yang menonjol dari pulau. Puncak gunung tertutup salju putih. Saat ini, langit ditutupi lapisan aliran udara abu-abu. Udara panas mengalir ke arah mereka. Ayo cepat keluar dari sini. Muyu mendarat dan membantu Bos Lu berdiri. Anggota klan iblis lainnya juga berkumpul. Dragon Turtle tiba-tiba berkata, bagaimana dengan mereka bertiga? Kita tidak bisa mengendalikan mereka. Mereka memiliki kekuatan tahap sintesis bentuk. Mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, kata Muyu. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Naga penyu bertanya. Jika sesuatu dapat terjadi pada seorang kultifator yang berada pada tahap sintesis bentuk, apakah kita akan mengirimkan mereka kehangatan? Muyu menjawab terus terang. Dia bukannya tidak berperasaan. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ewen Mao dan Long Ye Li sama-sama berada di tahap sintesis bentuk. Mereka tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka tidak perlu masuk. Ayo kita tinggalkan pulau ini dulu dan tunggu mereka di luar, kata Kyaosue. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat ini. Semua orang naik ke udara dan terbang menuju laut. Saat ini, permukaan laut tiba-tiba mendidih, seperti air mendidih. Gelembung besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian pilar air besar tiba-tiba melonjak ke langit. Pilar air yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi seluruh pulau, dan tingginya sebenarnya ratusan meter. Hal yang paling menakutkan adalah kolom airnya sangat panas. Panas sekali uapnya. Meskipun mereka memiliki budidaya tahap pemutusan roh, mereka tidak tahan dengan panas seperti ini. Saat ini, langit tertutup awan kelabu. Awan ini sangat menyengat. Sepertinya ada bau yang aneh. Suhunya sangat tinggi. Ini racun api. Jangan terbang ke langit. Begitu Muyu menghirup sedikit awan, dia segera menggunakan kinya untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Di saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Apa itu racun api? Kyaosue bertanya. Setelah menghirup sedikit awan, semua orang merasa mulut dan lidahnya kering. Tubuh mereka sangat tidak nyaman. Mereka harus menggunakan ki untuk mengeluarkan asap yang dihirup dari tubuh mereka. Flame Poison adalah gas beracun yang sangat mengerikan di dunia budidaya. Biasanya ditemukan di gunung berapi. Itu adalah sejenis biji yang berharga. Ia menyerap energi spiritual antara langit dan bumi dan udara panas gunung berapi sepanjang tahun, membentuk gas beracun. Racun ini lambat laun akan mengikis ki kita. Jika penghisapannya terlalu banyak, bahkan para penggarap di tahap sintesis bentuk pun akan tamat. Muyu berkata dengan serius. Tidak hanya itu, racun ini juga akan bergabung dengan awan gunung berapi. Akan sulit bagi kita untuk terbang dengan paksa, lanjut Muyu menambahkan. Para penggarap di tahap pemutusan roh hampir tidak bisa memecahkan kehampaan. Namun, mereka harus muncul setelah berjalan tidak jauh. Mereka masih akan muncul di Flame Poison. Kiao Sue mendarat di pantai dan mengendalikan air hingga membentuk gelembung besar. Gelembung itu sangat panas. Kiao Sue langsung membiarkan gelembung itu membeku. Dia ingin membawa semua orang menjauh dari pulau itu. Namun, permukaan air tiba-tiba mulai bergulung. Pada saat yang sama, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut. Binatang iblis ini seluruhnya berwarna merah dan setinggi dua orang. Mereka tampak seperti singa, tetapi punggungnya penuh tentakel mirip gurita. Bahkan ada sayap perut tempat tentakel menempel satu sama lain. Ketika mereka meninggalkan air, tentakel yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya benar-benar membawa mereka ke udara. Mungkin ada tidak kurang dari 10.000 binatang iblis. 605. Binatang api laut adalah salah satu penguasa laut. Mereka suka bepergian secara berkelompok. Mereka bisa berenang di air, meluncur di langit, dan berlari di darat. Mereka adalah binatang iblis terbaik. Binatang iblis ini biasanya hidup di laut dalam dan tidak memilih untuk pergi ke darat. Namun, mereka akan bertelur di gunung berapi yang panas dan membiarkan magma menetaskannya. Mereka adalah binatang iblis yang tidak takut pada magma. Sekarang, binatang api laut sedang bergegas menuju gunung berapi di kedalaman pulau. Tukik tersebut belum bisa terbang sehingga hanya bisa dibawa keluar oleh letusan gunung berapi. Binatang api laut akan menyambut keturunan mereka. Ayo pergi, teriak Kiaosue. Semua binatang iblis berlari menuju hutan tanpa ragu-ragu. Muyu menggendong boslu di punggungnya dan mengikuti Kiaosue dengan cepat. Setelah berlari beberapa saat, mereka melewati hutan. Di depan mereka ada sebuah ngarai besar di mana mereka bisa melihat gunung berapi aktif yang berasap. Gunung berapi tersebut belum meletus sepenuhnya, sehingga binatang iblis belum keluar. Mereka tidak berani bergerak maju karena ngarai itu penuh dengan binatang api laut yang beterbangan. Mereka hanya bisa berhenti di pinggir hutan. Hei, bukankah kalian binatang iblis lebih maju daripada binatang iblis? Mengapa kamu takut dengan binatang api laut? Apakah anda tidak ingin berkomunikasi dengan mereka? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya binatang iblis dengan kecerdasan spiritual yang dapat dianggap sebagai binatang iblis. Jika mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual, mereka hanya memiliki naluri binatang primitif. Sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Mereka tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, namun bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan yang dahsyat. Bos Lu menjelaskan. Perbedaan antara binatang iblis dan binatang iblis seperti perbedaan antara penggarap dan penggarap. Perbedaannya adalah binatang iblis dan binatang iblis tidak memiliki perbedaan kecerdasan. Selain itu, meskipun binatang iblis tidak memiliki kecerdasan spiritual, beberapa binatang iblis tingkat tinggi ribuan kali lebih kuat daripada binatang iblis dengan budidaya rendah. Binatang api laut tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat enam, dan kekuatan mereka mirip dengan kita. Secara khusus, mereka sangat protektif terhadap anak-anaknya. Saat gunung berapi meletus, anak-anak mereka akan terlempar. Begitu mereka menemukan kita, mereka akan memperlakukan kita sebagai mangsa yang merugikan anak-anak mereka. Mereka pasti akan mengeroyok kita, kata Kiao Suwe. Puluhan ribu binatang iblis tingkat ke-6 telah mengepung pulau itu. Tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menunggu binatang api laut ini selesai menjemput bayi mereka. Kalau begitu kenapa aku tidak keluar dan mengaum beberapa kali untuk menakuti mereka? Mereka tidak akan berani melanggar harga diriku, kata Nagateng. Cukup, kamu tidak bisa menakuti binatang iblis tingkat enam. Paling-paling, mereka akan terkejut untuk sementara waktu. Kemudian, mereka akan bergegas dan membawamu pergi. Xiao Suwe mencibir. Kembali ke ratusan ribu pegunungan besar di pegunungan Moyun, Longteng sering menghadapi situasi seperti itu. Dia baru saja menunjukkan kekuatan naganya, dan bahkan sebelum dia bisa pamer selama dua detik, pihak lain sudah bergegas menyerangnya. Muyu menemukan sebuah batu dan menempatkan bos Lu di atasnya agar dia beristirahat. Saat ini, mereka sudah memasuki hutan pulau. Tanahnya sangat lembab, dahan dan daun yang mati bercampur menjadi satu. Ada juga beberapa bangkai burung laut di hutan, dan bau busuk ada di mana-mana. Aneh, kemana perginya ketiga orang itu? Muyu dengan hati-hati merasakan aura yang datang dari pepohonan dalam radius 20 mil. Namun, dia menyadari bahwa Long Sing Yun dan dua lainnya tidak terlihat. Apakah kamu tidak menemukannya? Xiao Suwe bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Long Sing Yun dan Long Ye Li jelas ada di sana untuk memenangkan Ewen Mao, tapi sekarang mereka bertiga tidak bisa ditemukan. Ini sangat aneh. Tanah masih bergetar. Gunung berapi ini jelas tidak meletus dalam skala besar. Setidaknya magma yang meletus belum menyebar ke sini. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat binatang api laut yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, menunggu anak-anaknya meletus. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar. Gunung berapi itu sepertinya baru saja mulai meletus. Semua orang bisa melihat asap mengepul dari kejauhan di pinggir hutan. Salju putih di kawas sudah lama mencair oleh magma panas. Percikan merah tua mulai memercik ke kawah. Di dalam magma, ada beberapa benda kecil yang melompat-lompat seolah sedang berselancar. Mereka adalah anak-anak dari binatang api laut. Binatang api laut kecil itu tampak gemuk, seperti bakso. Mereka jauh lebih ganas dibandingkan saat mereka dewasa. Magma panas itu seperti mainan bagi mereka. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Pada saat ini, semua binatang api laut mulai menyelam menuju gunung berapi, mengambil anaknya, dan kemudian mengepakkan sayapnya untuk terbang menjauh. Magma mengalir sangat cepat. Segera menyebar ke kaki gunung dan menyebar sepanjang selokan hingga ke kaki gunung. Namun jumlah letusan magmanya tidak banyak. Letusannya berhenti dalam waktu kurang dari seperempat jam. Dalam seperempat jam ini, puluhan ribu binatang api laut kecil dimuntahkan. Beberapa langsung diambil oleh Siflembis dewasa. Banyak yang tersapu ke kaki gunung dan mulai berlarian dengan gelisah. Binatang api laut adalah penguasa laut. Mungkin karena mereka terlalu kuat, kondisi perkembang biakan mereka sangat keras. Mereka hanya bisa berkembang biak di kawah gunung berapi. Selain itu, mereka akan membiarkan puluhan ribu anak sekaligus. Namun, kemampuan bertahan hidup anak-anak ini di laut sangat lemah. Hanya kurang dari 1% dari mereka yang selamat. Oleh karena itu, binatang api laut sangat protektif terhadap anak-anaknya. Binatang api laut benar-benar mengkhawatirkan makhluk-makhluk kecil yang berlarian ini. Dari waktu ke waktu, mereka pergi dan menangkap makhluk kecil seukuran telapak tangan ini di celah-celah batu. Anak-anak kecil ini berlarian dengan gembira. Mereka berlarian seolah-olah tidak takut pada apapun. Sepertinya mereka belum cukup bersenang-senang dan ingin menjelajahi hutan. Dari gunung berapi hingga hutan tempat muyu dan yang lainnya berada, ada ngarai di antara mereka. Ada berbagai jenis binatang iblis yang hidup di ngarai. Banyak ular piton raksasa sedang mengamati binatang api laut kecil yang berlarian dari tebing. Jelas sekali, binatang api laut yang berdaging merupakan makanan lezat bagi banyak binatang iblis. Namun, aura kuat dari binatang api laut di langit membuat takut banyak binatang iblis yang mempunyai niat buruk. Binatang iblis ini hanya bisa menunggu kesempatan untuk bergerak. Ketika binatang api laut kecil yang lincah itu secara tidak sengaja berlari ke dalam gua mereka, mereka tidak dapat menyalahkan mereka. Muyu sedang melihat binatang api laut kecil yang berlarian dari tepi hutan. Dia menganggap binatang api laut kecil ini cukup menarik. Mereka sangat berani sejak mereka masih muda. Bahkan jika mereka lemah, ketika mereka melihat ular batu, tikus serigala, dan binatang iblis lainnya berjongkok di tebing, mereka akan bergegas dengan rasa ingin tahu. Seekor ular piton raksasa tingkat lima menjulurkan kepalanya keluar dari gua di tebing. Ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang binatang api laut kecil itu. Sebaliknya, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunggu mereka datang. Benar saja, seekor binatang api laut kecil segera melihat ular piton raksasa itu. Ia tidak menyadari bahwa ini adalah cara berburu ular piton raksasa. Itu benar-benar langsung masuk ke mulut ular piton raksasa itu. Mengapa anak-anak kecil ini begitu bodoh? Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Itu karena mereka lemah dan suka berkeliaran ketika mereka masih muda. Oleh karena itu, tingkat kelangsungan hidup binatang api laut sangat rendah. Ini juga mengapa binatang api laut datang berkelompok untuk mengambil anak-anak kecil ketika gunung berapi meletus. Jika tidak, anak-anak kecil ini tidak akan tahu bagaimana mereka mati, jelas Kiao Sui. Mengaum. Ketika binatang api laut melihat ular piton raksasa itu telah menelan si kecil, ia segera mengeluarkan raungan yang tajam. Segera, banyak binatang api laut menjadi marah. Mereka semua bergegas menuju ular piton raksasa itu. Namun, ular piton raksasa itu telah menarik kembali kepalanya dan kembali ke guanya. Seekor binatang api laut mendarat di tepi gua ular piton raksasa. Tentakel di punggungnya langsung menjangkau ke dalam gua dan segera menarik ular piton raksasa itu keluar dari gua. Piton raksasa malang itu bahkan tidak sempat mencerna mangsanya. Dalam sekejap mata, ia tercabik-cabik oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini sangat galak. Muyu menelan seteguk air liur. Hal semacam ini jelas bukan sesuatu yang ingin dia provokasi. Binatang api laut yang tampak seperti singa dan gurita ini benar-benar menakutkan. Anak-anak kecil mereka yang konyol suka berlarian. Jika mereka dimakan oleh binatang iblis yang licik, tidak apa-apa jika mereka tidak ditemukan. Begitu mereka ditemukan, binatang api laut akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Kicauan, Pada saat ini, si flambis kecil seukuran telapak tangan dan berdaging tiba-tiba berlari ke kaki Muyu. Ia menatap mereka dengan rasa ingin tahu dan berkicau pada mereka. Halo, halo. Muyu merasa meskipun binatang api laut kecil itu sedikit bodoh, dia tetap sangat lucu. Namun, ekspresi Kyauswe dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka segera berteriak, lari. Binatang api laut melacak anak-anak mereka melalui penciuman. Begitu mereka mengejar, mereka akan menyerang kita. Muyu tidak punya pilihan selain memimpin bos lu dan binatang iblis lainnya ke dalam hutan. Namun, si kecil dengan senang hati mengikuti di belakang Muyu dan yang lainnya. Sangat menyenangkan. Apa yang membuat mereka terdiam adalah kecepatan lari si kecil ini tidak lebih lambat dari Muyu dan yang lainnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang sangat aneh. Kelompok itu dikejar oleh si flambis kecil seukuran telapak tangan. Berengsek, kita bahkan tidak bisa menghilangkannya. Ayo kita bunuh saja, kata penyunaga dan hendak menyerang. Berhenti, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kita membunuh si kecil di sini, tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat. Bos lu memperingatkan. Biarkan aku yang melakukannya. Dragon Finn mendarat di depan si flambis kecil dan berteriak dengan keras. Bajingan kecil, jika kamu mengejarku lagi, aku akan memakanmu. Kekuatan naga yang mendominasi dan agung menyapu binatang api laut kecil itu. Bahkan si flambis kecil yang tak kenal takut pun terintimidasi oleh keagungan Dragon Finn. Jelas sekali, keagungan Dragon Finn masih berpengaruh pada binatang api laut kecil itu. Binatang api laut kecil itu berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah ia ketakutan konyol. Dragon Finn berkata dengan bangga, Oke, sudah selesai. Ayo pergi. Tetapi pada saat ini, binatang api laut kecil itu tiba-tiba menjerit keras, seolah takut menangis. Teriakan ini sangat tajam dan menyebar luas dalam sekejap. Mengaum, mengaum, mengaum. Seolah-olah mereka telah menyodok sarang lebah, binatang api laut yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan marah di langit. Kemudian, binatang api laut yang tak terhitung jumlahnya telah turun ke dalam hutan. Cacing tanah besar, apa kamu gila? Kenapa kamu menakuti si kecil? Suai kecil berteriak, dia tidak mencoba berkomunikasi dengan si flambis karena dalam situasi ini, si flambis tidak mau mendengarkannya. Bagaimana aku tahu kalau itu sangat pengecut? Ia bahkan tidak bisa mengenali kekuatan naga. Bagaimana bisa sukses di masa depan? Bantah naga Finn. 606. Binatang api laut dewasa semuanya berada di peringkat ke-6, dengan kekuatan tahap pemutusan roh. Pada saat ini, ada banyak binatang api laut yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ketika binatang api laut ini mendengar tangisan bayi mereka, mereka semua meraum dengan marah, ingin mengobrak abrik musuh yang menindas bayi mereka. Semua orang waspada, sekarang mereka dikelilingi oleh binatang api laut, mereka harus bertarung dengan mereka. Kemana perginya Long Yeli dan Ewen Mau? Jika mereka ada di sini, kita tidak akan takut sama sekali dengan binatang iblis ini. Bos lu sedikit kesal. Dia juga berada di tahap sintesis bentuk, tetapi Gui Yeming telah melukainya dengan serius, dan dia belum pulih. Pohon-pohon palem yang tinggi telah hancur berkeping-keping oleh binatang api laut di langit. Daun-daun tebal jatuh ke tanah, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergulung ke arah mereka. Semua klan iblis berubah menjadi bentuk aslinya. Wujud asli penyu naga sangat besar. Itu tampak seperti seekor naga dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Namun, itu tidak terlihat terlalu aneh. Ia tidak memiliki kepala naga, hanya dua tanduk naga yang megah. Tubuh Dragon Cup bersaudara itu seperti ikan mas yang memanjang. Mereka memiliki dua kumis naga emas, melayang di udara, dan empat cakar di perut mereka. Kuda nil itu sangat besar. Dia tidak memiliki darah naga, tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan yang dia pancarkan. Saudara ikan mas naga dan penyu naga memiliki beberapa lapis kekuatan naga, namun kekuatan naga mereka tidak cukup untuk menakuti binatang api laut yang marah ini. Beberapa orang klan iblis bergegas untuk bertarung dengan binatang api laut ini. Dalam budidaya yang sama, kekuatan tempur orang-orang klan iblis lebih baik, tetapi binatang api laut memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain itu, binatang api laut adalah salah satu penguasa laut. Mereka tidak lebih lemah dari orang-orang klan iblis. Suara gemerisik datang dari hutan, dan kemudian tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah dan terjalin dengan tentakel binatang api laut. Tanaman merambat ini kuat dan kuat, dan bahkan lebih fleksibel di bawah kendali muyu. Mereka menyapu semua binatang api laut yang menyerang dari segala arah dan melemparkan mereka ke arah rekan mereka. Roh air Kiaosue melintasi hutan. Air dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya menutupi binatang api laut, membentuk gelembung air yang menyelimuti mereka. Kemudian, gelembung air langsung berubah menjadi es, membekukan binatang api laut dengan kuat dan menyebabkan mereka terjatuh. Dalam sekejap mata, mereka telah membunuh banyak binatang api laut. Namun, semakin banyak binatang api laut yang bergegas mendekat, mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan ditenggelamkan oleh binatang api laut yang gila ini. Teman kecil muyu, turunkan aku dan kabur bersama Tuan Naga Sejati. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Bos lu berkata dengan cemas. Muyu tidak hanya harus melindungi bos lu, tapi dia juga harus menghadapi binatang haian yang akan datang. Memang sangat menegangkan. Jangan ucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu, kata Muyu dengan suara yang dalam. Ini semua kesalahan cacing tanah besar. Ia hanya menindas bocah nakal. Sekarang ia menimbulkan masalah, kata si tampan kecil. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Dragonfin masih dalam tahap pertumbuhan dan hanya memiliki budidaya tahap keluar tubuh. Dalam pertempuran ini, ia hanya bisa memamerkan kekuatannya dan tidak bisa membantu sama sekali. Ini bukan salah Tuan Naga Sejati. Ini adalah sifat dari binatang iblis ini. Bos lu dengan cepat membela Dragonfin. Cukup bicara, Muyu, cepat dan gunakan formasi penghubung angin-angin. Ayo kita keluar dan bertarung dengan binatang api laut ini. Kata Naga Anggur. Tidak perlu. Aku punya ide. Tangan Muyu bersinar dengan prasasti formasi hijau. Prasasti formasi melonjak. Kemudian, prasasti formasi hijau langsung menyatu dengan tanaman merambat muling dan menyebar. Muyu sekali lagi menggunakan prasasti yang rumit untuk menutupi semua orang di prasasti formasi. Pada saat ini, semua binatang api laut tiba-tiba berhenti. Mereka melihat sekeliling dengan curiga, mencari sesuatu. Mereka tidak menyerang secara membabi buta. Binatang iblis yang siap melawan tercengang. Namun, Muyu menggunakan prasasti formasi yang kuat untuk menarik mereka kembali ke sisinya. Kalian semua menyembunyikan aura kalian. Cepatlah. Saya telah menyiapkan formasi ilusi. Mereka tidak bisa melihat kita sekarang, kata Muyu lembut. Binatang iblis terkejut ketika mereka ditarik kembali oleh Muyu. Mereka semua berada di tahap pemutusan roh, tapi Muyu bisa menarik mereka kembali dengan mudah. Jelas sekali, kekuatannya melampaui semua orang yang hadir. Formasi ilusi ini dapat menipu binatang api laut. Bos naga ikan mas mau tidak mau bertanya. Hanya saja, jangan menyerang secara sembarangan. Muyu tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte dari sekte jimat formasi. Dia yakin akan hal ini. Namun, formasi ilusi ini didirikan dengan dia sebagai pusatnya. Fondasi formasi berasal dari caotik yin dan yang ditubuhnya. Namun, mempertahankan formasi ilusi menghabiskan banyak energi spiritual. Dia harus membawa semua orang pergi dari sini secepat mungkin. Saat ini, hutan sedang berantakan. Binatang api laut tiba-tiba kehilangan Muyu dan yang lainnya. Tentu saja mereka bingung. Mereka mengejar Muyu dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Binatang iblis memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Muyu bisa membuat semua orang tidak terlihat, tapi itu tidak berarti dia bisa menyembunyikan aura semua orang. Tanpa metode budidaya khusus, seseorang tidak dapat menyembunyikan auranya. Namun, Muyu menggunakan prasasti formasi yang kuat untuk membantu menyembunyikan aura semua orang. Oleh karena itu, binatang api laut seperti lalat tanpa kepala yang kehilangan targetnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk mencari-cari. Ada sungai di sana. Bergerak ke sana, Kyaoswe dengan lembut menunjuk ke suatu arah. Sekarang binatang api laut sedang menjaga laut, Kyaoswe bisa bergabung dengan laut dan pergi. Namun, yang lainnya tidak bisa menyatu dengan air. Oleh karena itu, dia tidak bisa pergi ke laut. Ada juga sungai bawah tanah di pulau ini. Binatang api laut seharusnya tidak muncul di sungai bawah tanah. Muyu dengan hati-hati memimpin semua orang. Ilusion arah biasanya digunakan di tempat tertentu. Namun, Muyu telah menetapkan arah ilusi sebagai arah pergeseran. Ini berarti bahwa setiap langkah yang diambilnya, dia harus mengubah kompatibilitas arah ilusi dengan dunia luar. Jika tidak, prasasti formasi akan rusak dan itu akan menarik perhatian binatang api laut. Beberapa binatang api laut masih mencari-cari, tetapi beberapa memilih untuk menyerah dan pergi menangkap anak-anaknya yang gelisah. Muyu memimpin semua orang melewati hutan dan tiba di sebuah bukit kecil. Ada juga beberapa binatang api laut yang sedang beristirahat di atas bukit. Mereka tidak bersuara dan terus mengitari bukit. Sungai yang mengalir deras muncul di depan mata mereka. Injak air. Kyaosue mengendalikan air dan membuatnya seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Semua orang mengikuti instruksi Kyaosue dan menginjak air. Air mengalir deras, namun tidak membasahi pakaian mereka. Kemudian, Kyaosue mengendalikan air dan membuatnya tenggelam perlahan. Segera, semua orang tenggelam dan gelembung besar menutupi semua orang. Muyu menghela nafas lega dan akhirnya menghentikan formasi arai. Sangat melelahkan untuk terus-menerus mengubah area efek ilusion arai. Jika bukan karena formasi arainya, dia tidak akan bisa berjalan sejauh ini tanpa mengeluarkan suara. Namun, sebelum mereka pulih, kuda nil itu menjerit pelan. Pada saat yang sama, semua orang melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya melingkari gelembung tempat mereka berada. Mereka tidak menyangka akan ada binatang api laut di sungai ini. Semuanya, hati-hati, suhunya akan turun. Ekspresi Kyaosue sangat serius. Namun, ini adalah medan perangnya. Dia tidak bisa membiarkan binatang api laut melakukan apapun. Dengan teriakan pelan, suhu di sekitar turun dengan cepat. Air sungai dalam radius 20 meter membeku tanpa ada peringatan. Sif Lembis juga dibekukan menjadi es batu. Namun, gelembung yang mereka ikuti tidak berhenti karena hal ini. Sebaliknya, ia mengalir ke hilir tanpa hambatan apapun di dalam es. Namun, tindakan Kyaosue yang membekukan air sungai juga telah membuat khawatir para binatang api laut di udara. Mereka meraung dengan marah, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menghantam sungai yang membeku. Kekuatan besar langsung menghancurkan semua es, tapi gelembung air telah membawa semua orang menjauh dari area beku. Binatang api laut menemukan jejak mereka dan menyelam ke dalam air untuk mengejar mereka. Binatang api laut ini sangat cepat di dalam air. Tentakel dan sayap perut itu lahir untuk berenang. Namun, ketika binatang api laut menyusul, lebih banyak gelembung muncul di air dan melilit binatang api laut. Gelembung-gelembung itu terkoyak oleh binatang api laut dalam sekejap mata, tapi itu memberi mereka waktu. Muyu merentangkan tangannya. Akar pohon di pantai segera berputar dan membentuk dinding yang terbuat dari pepohonan, menghalangi binatang api laut yang mengejar di belakang mereka. Akar pohon ini tidak dapat menghalangi binatang api laut, tetapi setelah akar pohon dipatahkan, mereka mengulurkan tangan dan mengikat binatang api laut. Kiaosue memimpin semua orang di dalam air seperti ikan di dalam air. Kecepatan mereka sangat cepat. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara yang memekakkan telinga, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh. Itu air terjun. Pegang erat-erat. Kiaosue mengingatkan semua orang. Gelembung itu menjatuhkan semua orang dalam sekejap. Karena kelembaman, semua orang hampir saling bertabrakan. Untungnya, Muyu mengikat pinggang semua orang dengan akar pohon tepat waktu untuk menstabilkan semua orang. Itu sebabnya mereka tidak saling bertabrakan di dalam gelembung. Kemana air terjun ini mengalir? Melalui gelembung air transparan, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa mereka dengan cepat jatuh ke air terjun. Di bawah air terjun itu bukanlah sebuah kolam, melainkan sebuah gua tanpa dasar. Rasanya seperti mulut yang besar, menelan semua air dari air terjun ke dalam mulutnya. Binatang api laut yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas air terjun. Jelas sekali, untuk menjamin keselamatan anak-anaknya, binatang api laut telah menyebar ke seluruh pulau. Mereka tidak bisa keluar dari air terjun, sehingga hanya bisa segera terjatuh ke dalam gua. Segera, kegelapan menyerbu semua orang. Hanya ada lubang di atas kepala mereka. Selain cahaya yang masuk dari lubang, tidak ada cahaya lain di sekitarnya. Semua orang panik. Jika sesuatu yang lebih kuat menyerang mereka dalam kegelapan, akan sulit bagi mereka untuk bereaksi tepat waktu. Kiaosue mengendalikan gelembung itu untuk berhenti di tengah air terjun. Tidak ada yang tahu seberapa dalam air terjun itu. Bahkan jika Kiaosue mengetahui aliran air, dia tidak dapat sepenuhnya mengetahui situasi di bawah. Binatang api laut tidak mengejar ke dalam gua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kiaosue bertanya. Tangan Muyu bersinar dengan pola formasi putih, menerangi semua orang. Dia keluar dari gelembung dan melayang di udara. Dengan bantuan pola formasi, setiap orang dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Mereka dikelilingi oleh tebing yang ditutupi lumut lembab. Apalagi dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Sekarang karena ada binatang api laut di pintu masuk gua, mereka tidak akan bisa pergi sebelum mereka menemukan semua anaknya. 607. Kiaosue menggunakan air untuk membuat lapisan-lapisan air di udara dan menginjak air seolah-olah itu adalah tanah datar. Pada saat ini, bos lu menginjak lapisan air dan sampai ke dinding batu. Dia terus mengendus lalu berkata dengan heran, aku tahu di mana tempat ini. Di mana tempat ini? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menembakkan pola susunan di tangannya dan menerangi gua yang gelap dan tebing di sekitarnya. Inilah aura Raja Goblin Laut Yu Jiang. Kita telah memasuki wilayah Raja Goblin Laut. Kata bos lu. Penatua lu, apakah kamu yakin? Kiaosue bertanya. Bukan hanya dia, tapi binatang lainnya juga tidak yakin. Mereka tidak mencium aura yang disebut Raja Goblin Laut. Raja Goblin Laut dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Anda belum pernah melakukan kontak dengan mereka, jadi dapat dimengerti jika Anda tidak merasakan aura mereka. Tapi saya tidak salah. Saya telah melakukan kontak dengan Raja Goblin Laut ribuan tahun yang lalu. Aura Raja Goblin Laut berbeda dengan Raja Goblin Laut lainnya. Binatang buas di dinasti mereka juga berbeda dari kita. Bos lu mulai mencari sesuatu di sepanjang tebing. Kiaosue mendukungnya dan menggunakan air yang mengalir untuk membawanya mengelilingi tebing. Muyu mengikuti mereka. Kemudian, dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa di tebing tersebut. Ada beberapa pola yang sangat teratur di tebing. Mereka sengaja dipahat dan ditutup dengan lapisan lumut. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Muyu menyentuh lumut itu. Lumut juga merupakan sejenis tanaman. Dalam indranya, semua pola yang ditutupi lumut langsung terpampang di benaknya. Pola-pola ini menutupi hampir beberapa ratus meter dari tebing, dan banyak di antaranya berada jauh di tebing gelap di bawah tanah. Jika Muyu tidak menggunakan lumut untuk merasakan pola-pola ini, diperlukan setidaknya beberapa jam untuk memahami pola-pola ini. Ini terlihat seperti totem, kata Muyu sambil berpikir. Bos lu mendengar Muyu dan dengan cepat bertanya, Kamu sudah memahami totem itu? Ya, lumut. Kemampuan Muyu untuk mengendalikan kayu telah ditunjukkan kepada ras iblis. Ras iblis tidak menolak kemampuan Yumon Kyaosue dan Muyu, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Gambarkan versi miniatur totem ini untukku. Kita bisa mengaktifkan totem ini dan menuju ke dinasti Siren. Bos lu berkata dengan cemas. Jangkauan totem ini terlalu luas. Dia jelas tahu cara mengaktifkan totem ini. Muyu mengulurkan dua jarinya, dan tanda mengalir keluar dari ujung jarinya. Dia menggunakan rune untuk menggambar garis kasar totem di udara. Totem ini sangat rumit, dan polanya tidak kalah dengan teknik aray siantian. Namun, Muyu adalah seorang master aray, dan dia telah menuliskan banyak teknik aray, jadi dia sudah sangat akrab dengannya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, totem di tebing telah menyusut dan melayang di udara. Pinggiran totem ini berbentuk heptagonal, dan di tengahnya tampak seperti singgah sana. Singgah sananya sepertinya terbuat dari terumbu karang, dan banyak terdapat pola-pola aneh, seperti coretan jelek yang membuat bingung orang yang melihatnya. Ini dia, totem agung Raja Sirene, bos lu berkata dengan penuh semangat. Orang-orang di menerace lainnya juga terlihat bersemangat. Meskipun mereka tidak mengetahui aura Raja Sirene, mereka telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum datang ke sini. Mereka tahu bahwa totem ini mewakili martabat tertinggi Raja Sirene. Graffiti yang jelek sekali, tikus kecil, menurutku kamu bisa menggambar lebih baik dari ini, kata Dragon Tank dengan nada menghina. Menurutku juga begitu. Keterampilan menggambarku telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Si tampan kecil tersenyum. Di masa lalu, ketika mereka berada di lembah pohon layu, suai kecil dan muyu akan mencoret-coret sutra racun. Saat itu, mereka kerap membuat ayah pohon layu yang saat itu masih gagap menjadi marah hingga berbicara dengan sangat lancar. Beberapa anggota klan bis saling memandang. Totem Raja Goblin Laut melambangkan prestis Raja Goblin, namun sebenarnya itu disebut grafiti jelek oleh Dragon Finn. Jika orang lain berani mengatakan ini, para anggota klan bis ini pasti sudah mencaci maki mereka dengan keras. Bos Lu memandang Dragon Tank dengan canggung. Dia tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata, teman kecil muyu, bawa aku ke totem ini. Totem yang ditunjuk oleh Bos Lu adalah tempat yang terlihat seperti mulut binatang iblis. Setidaknya, muyu mengira itu adalah mulut. Ada gambar segitiga terbalik di atasnya, yang tampak seperti gigi. Ada beberapa garis aneh di sekitarnya, yang tampak seperti tentakel gurita. Muling di bawah kaki muyu berubah menjadi akar pohon. Dia membawa Bos Lu dan yang lainnya menuruni tebing. Saat mereka bergerak ke kanan, pola di sekitarnya menerangi tebing. Muyu melambaikan tangannya dengan lembut. Semua lumut berpindah secara otomatis, memperlihatkan pola di tebing. Hezi Ping, kamu melakukannya, kata Bos Lu. Ya, Penatualu, binatang iblis kudanil disebut Hezi Ping. Dia tidak menolak. Dia berjalan langsung ke pola di mulutnya dan memotong tangannya. Darah mengalir keluar, mengalir ke tebing. Muyu dan Kiao Sue saling memandang. Mereka bisa melihat rasa jijik di mata satu sama lain terhadap pengorbanan darah. Kembali ke istana bawah tanah kerap putih di lapisan langit kedua, mereka juga pernah mengalami situasi ini. Meskipun Kiao Sue tidak menyukai situasi ini saat itu, dia memilih untuk mengorbankan dirinya demi membuka pintu masuk ke istana bawah tanah. Dia hampir dimangsa oleh kelelawar darah di dalam gua. Mengapa kalian para binatang iblis seperti ini? Menjijikkan. Suai kecil bergumam. Hezi Ping tidak mengeluh. Di matanya, pengorbanan darah adalah suatu kehormatan tertinggi. Ekspresinya sangat tulus. Melihatnya, rambut Muyu berdiri tegak. Darah mengalir ke pembuluh darah di tebing dan dengan cepat mengalir ke segala arah di sepanjang pembuluh darah, seolah ingin mengisi setiap pembuluh darah di tebing. Hezi Ping berbadan besar dan gemuk. Jumlah darah sebanyak ini tidak berarti apa-apa baginya. Segera, seluruh totem di tebing menyala dengan lampu merah gelap. Semua polanya ditutupi oleh darah Hezi Ping. Hezi Ping menarik kembali tangannya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Setelah tebing dipenuhi darah merah tua, darah masih mengalir sepanjang pola totem. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengering. Totem besar itu sepertinya menjadi hidup. Pola di dinding bersinar terang. Mereka bahkan mulai bergerak. Sedangkan untuk mulutnya, sepertinya penuh. Secara bertahap berkembang, pada akhirnya terbentuklah lubang hitam pekat. Air terjun di belakang mereka tiba-tiba mulai bergetar. Air terjun tersebut tidak jatuh ke kedalaman gua. Sebaliknya, ia tersedot ke dalam mulut yang gelap gulita oleh kekuatan aneh. Kemana arah aliran air? Muyu menyenggol Kyaosue dan bertanya. Kyaosue menggelengkan kepalanya. Entahlah. Sepertinya ada kekuatan di sana yang bisa mencegah aliran air dikendalikan. Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Air terjun awalnya mengalir ke dalam guatan pada sar. Tapi sekarang, sepertinya benda itu berputar secara paksa di udara. Itu berputar ke arah mulut totem. Air terjun tersebut seolah terputus di udara, namun air di bawahnya terus bergema dengan gema yang memekakan telinga, terus berlanjut tanpa akhir. Kalian semua, ikuti aku. Ingat, jangan menyentuh apapun di sepanjang jalan. Kyaosue, jangan mencoba mengendalikan aliran air. Raja Goblin Laut juga bisa mengendalikan air. Kekuatannya tidak lebih lemah dari roh Tuan Air Yumeng. Bos Lu menginstruksikan. Kemudian, dengan bantuan Muyu, mereka melangkah ke air terjun yang berputar di udara. Anehnya, setelah mereka melangkah ke aliran air, derasnya air terjun tidak langsung menghanyutkan mereka. Itu seperti jalan yang diaspal dengan air. Meskipun Kyaosue bisa melakukan ini, kali ini, hal itu tidak berada di bawah kendalinya. Mereka mengikuti aliran air dan masuk ke mulut totem. Setelah melewati mulut yang gelap gulita, Muyu terkejut menemukan bahwa dia telah tiba di terowongan yang berbeda. Terowongan ini sangat misterius. Itu sepenuhnya terbentuk oleh air. Seluruh terowongan tampak berbentuk lingkaran. Entah itu di bawah kakinya atau di atas kepalanya, semuanya terbentuk oleh air. Seolah-olah ada penghalang takasat mata yang memisahkan air. Air mengalir di sekelilingnya, dan dia bahkan bisa melihat beberapa ikan berenang di laut. Tempat ini, Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh dinding terowongan. Dia menemukan bahwa ini adalah air laut asli. Tangannya bahkan bisa menjangkau melalui aliran air. Boslu juga kagum. Ia berkata, sebenarnya wilayah kekuasaan Raja Goblin Laut sangat luas. Pada dasarnya seluruh lautan adalah wilayah kekuasaannya. Namun meskipun ada orang di laut, sulit menemukan wilayah Raja Goblin Laut. Mereka memerlukan bimbingan khusus. Boslu berjalan di depan dan menjelaskan sejarah Raja Goblin Laut kepada semua orang. Dikatakan bahwa Raja Goblin Laut membuka tujuh jalan suci di banyak pulau. Ketujuh jalan suci ini sangat tersembunyi. Hanya orang-orang Raja Goblin Laut yang tahu cara mengikuti auranya. Hanya ada satu jalan dari laut menuju pulau suci, namun membutuhkan perahu untuk mengikuti jalur khusus. Jika tidak mengandalkan perahu, Anda harus menggunakan jalan suci yang tersembunyi di bawah laut ini. Menurut penjelasan Boslu, hanya ada tujuh jalan suci menuju wilayah Raja Goblin Laut. Tujuh jalan suci ini biasanya menuju ke pulau-pulau tak dikenal. Orang-orang Raja Goblin Laut yang keluar dapat menggunakan metode khusus untuk melacak aura Raja Goblin Laut dan menemukan pintu masuk ke jalan suci yang tersembunyi di kedalaman pulau. Bahkan Boslu tidak mengetahui metode pelacakan aura ini. Jika mereka tidak datang ke tempat ini secara kebetulan, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ada jalan seperti itu di sini. Rakyat Raja Goblin Laut tidak perlu mengorbankan darah untuk berjalan di jalan suci. Pemorbanan itu hanya untuk digunakan oleh orang luar. Tujuannya untuk memperingatkan orang luar agar tidak mempunyai niat jahat. Pada dasarnya, banyak rakyat Raja Goblin Laut yang akan melakukan hal ini. Orang-orang Raja Goblin Laut sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan pulau tempat Muyu dan yang lainnya berada sekarang beruntung. Ada jalan suci yang menuju ke tempat ini. Totem ini biasanya tidak terlihat. Hanya ketika pintu masuk ke jalan suci mengarah ke tempat ini barulah terlihat polanya. Saya tidak menyangka kita akan mendapatkan jackpot. Sekarang kita bisa pergi ke pulau suci dengan lancar. Bos lu penuh harapan, tapi matanya cepat meredup. Setiap Raja Goblin Laut tahu apa yang dikhawatirkan oleh Bos lu. Long Yeli dan Ewen Mao, yang berada di tahap sintesis bentuk, tidak ditemukan di pulau ini. Pada saat ini, pulau itu penuh dengan binatang api laut. Mereka tidak bisa keluar untuk mencarinya. Sekarang, hanya Bos lu yang berada di tahap sintesis bentuk. Tapi Bos lu terluka parah. Jika dia pergi ke pulau itu, dia tidak akan punya kesempatan untuk melawan Guyeming. 608. Kelompok itu berjalan di sepanjang jalan suci, dan tidak terjadi apa-apa setelah satu jam berjalan. Seolah-olah mereka sedang berjalan di dasar laut sambil menikmati pemandangan. Ada berbagai jenis ikan yang berenang dengan cepat, dan ada juga beberapa binatang iblis bawa air besar yang berkeliaran dengan santai. Ada juga kelompok karang yang tumbuh di dasar laut. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat pemandangan seperti itu di dasar laut. Jalan suci dilapisi dengan batu-batuan, dan bahkan ada beberapa rumput laut yang bergoyang lembut. Muyu tidak tertarik dengan pemandangan misterius di dasar laut. Dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia sengaja menarik Kyaosue dan keduanya berjalan di belakang kelompok. Muling milik Muyu melilit roh air Kyaosue, dan pikiran keduanya terhubung. Muyu bertanya, berapa banyak yang diketahui monster dinasti Naga Biru tentang pulau Raja Iblis Laut? Mengapa sepertinya Bos lu dan yang lainnya bahkan tidak tahu apa yang ada di depan jalan ini? Kyaosue menggelengkan kepalanya. Sepuluh dinasti Raja Iblis seperti Sekte Budidaya Anda, seperti delapan gerbang alam budidaya. Mereka hanya berdiri di sisi yang sama saat bertarung melawan Yumon. Biasanya akan terjadi konflik antar Sekte. Misalnya, gerbang Raka ingin menyerang Sekte Debu Merah, tetapi mereka tidak mengetahui medan dari Sekte Debu Merah, bukan. Dinasti Raja Iblis dulunya seperti ini. Kami monster hanya bersatu saat bertarung melawan Yumon atau Anda para kultifator. Muyu menggaruk kepalanya. Kenapa aku merasa aneh saat kamu mengatakan, kami monster. Apa yang aneh? Aku monster. Kyaosue tidak merasa canggung sama sekali. Dia dibesarkan di Dinasti Raja Iblis dan melihat dirinya sebagai bagian dari ras monster. Muyu tidak membantah dan melanjutkan. Karena kamu tidak familiar dengan Dinasti Raja Iblis Laut, kami hanya meminta kematian jika kami pergi dan mengacaukan Gui Yeming. Kyaosue berkata, tetapi kita tidak bisa begitu saja menyaksikan Dinasti Raja Iblis Laut jatuh ke tangan gerbang Raka, bukan. Terlebih lagi, kita tidak tahu di mana Raja Iblis Laut disegel, dan jika orang-orang dari gerbang Raka menemukannya terlebih dahulu, Raja Iblis Laut akan berada dalam bahaya. Apakah Raja Iblis Laut dalam bahaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Muyu, dan dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam urusan klan Iblis. Sejak Raja Daemon keraputi, dia terseret ke dalam pertempuran yang berantakan. Dia telah menyaksikan siang nan mengendalikan Raja Daemon Elanggurun, dan sekarang Dragonfin menjadi sasaran Longsingyun. Namun, Muyu pergi ke Pulau Iblis kali ini terutama untuk Deadwood Daddy. Setelah perang dengan umat manusia, banyak jiwa tertinggal di Pulau Iblis. Orang-orang dari gerbang neraka mengincar jiwa-jiwa ini. Mereka memiliki sarana khusus untuk memberi makan mereka. Muyu juga berencana menemukan cara untuk menyembuhkan jiwa ayah Deadwood. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak di dasar laut. Dasar laut sangat sunyi, hanya sesekali terdengar suara gemericik air. Namun, pada saat ini, suara nyanyian yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari suatu tempat. Suara nyanyian ini merdu, merdu, dan enak didengar saat mengelilingi lingkungan sekitar. Siapa yang bernyanyi? Ini sangat bagus. Ini hampir mengejarku. Si tampan kecil menjulurkan kepalanya karena terkejut. Muyu dan Longteng memutar mata mereka. Si tampan kecil, orang ini, telah menyanyikan sebuah lagu di pegunungan 100 ribu pegunungan Moyun. Itu telah menakuti semua binatang iblis dalam radius 10 mil. Tidak ada yang mau menjadi penontonnya. Boslu memberi isyarat agar semua orang berhenti. Jalan di depan sangat panjang, dan mereka tidak tahu ke mana arahnya, tapi ada persimpangan jalan. Yang mana yang harus kita ambil? Muyu bertanya. Boslu menggelengkan kepalanya. Dia hanya pernah mendengar tentang jalan suci ini, dan dia tidak ingat jalan bercabang itu. Si tampan kecil mendengarkan sebentar dan mengangkat kaki kecilnya. Benar, suara yang bagus ada di sebelah kanan. Si kecil tampan, apa maksud lagu itu? Terjemahkan, kata Muyu. Si tampan kecil berdehem dan mulai bernyanyi dengan keras. Ah gelombang gelombang gelombang. Aku tidak memintamu bernyanyi. Muyu hanya ingin menghajar pria narsis ini sampai mati. Dia menyanyikan lima nada tidak selaras dan masih punya keberanian untuk bernyanyi. Siaosuai mengerutu dengan ketidakpuasan, apakah kamu masih ingin aku menerjemahkannya? Oke, oke, silakan bernyanyi. Muyu menyentuh dahinya dan merasakan sakit kepala. Si tampan kecil terbatuk-batuk dengan sungguh-sungguh dan mulai bernyanyi. Ah gelombang ah gelombang gelombang ah gelombang ah gelombang. Semua orang mendengarkan nyanyian si tampan kecil dan merasakan keinginan untuk mencekiknya sampai mati. Nyanyian orang ini tidak hanya terdengar jelek, tapi dia juga bisa dengan santai mengubah liriknya. Dia pantas diberi pelajaran. Bagaimanapun, berdasarkan pemahaman Muyu tentang si tampan kecil yang narsis, Muyu secara kasar memahami lirik yang diterjemahkan oleh si tampan kecil. Ini adalah lagu yang memperingatkan orang luar. Arti asli dari, si kecil tampan yang cantik, seharusnya adalah, laut yang indah. Apa maksudnya, hidup di laut membutuhkan kecerdasan? Dan apa maksudnya hanya orang pintar yang bisa lulus? Muyu menahan keinginan untuk menutup mulut si tampan dan selesai mendengarkan lirik selanjutnya. Bos Lu berpikir sejenak dan berkata, Raja Iblis Laut Yu Jiang adalah Raja Iblis yang sangat cerdas. Dia mengharuskan semua iblis untuk belajar tentang laut. Saya pikir setiap iblis harus lulus ujiannya agar memenuhi syarat untuk memasuki pulaunya. Kalau begitu, orang tampan bisa dikecualikan dari ujian. Sama seperti aku, aku tahu. Little Handsome cukup senang setelah menyanyikan lagu tersebut. Semua orang memandangnya dengan jijik. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyian? Muyu bertanya lagi. Seharusnya itu iblis Putri Duyung, tapi dari suaranya, mereka tidak memiliki kecerdasan, kata Bos Lu dengan pasti. Bos Lu dulu tinggal di sebuah pulau di surga kedua. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan pulau itu, dia tahu sedikit tentang binatang iblis di laut. Namun, setelah perang di surga ketiga ribuan tahun yang lalu, binatang iblis yang hidup di laut telah menghilang. Tanpa bimbingan dari binatang iblis, banyak binatang iblis di laut tidak dapat memperoleh kecerdasan. Mereka hanya memiliki beberapa naluri, seperti menyanyi, yang merupakan naluri Putri Duyung. Bos Lu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang laut? Muyu bertanya. Bos Lu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang laut, dan aku tidak tahu cara berkomunikasi dengan Putri Duyung. Kura-kura tua paling tahu, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Muyu menepuk bahu Bos Lu dan menghiburnya. Kura-kura tua seharusnya baik-baik saja. Ayo terus berjalan. Muyu berjalan ke jalan kiri. Dia memilih jalan kiri karena si tampan kecil yang tidak bisa diandalkan memilih jalan yang benar. Mereka terus berjalan selama dua jam lagi. Namun, tembok yang terbuat dari karang tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan semua orang. Semua orang saling memandang. Kiao Sui berkata, apakah kita akan menghancurkan dinding karang? Tidak, kita tidak bisa menghancurkan apapun di jalan suci. Begitu kita menghancurkannya, jalan suci akan lenyap. Bos Lu memperingatkan dengan tegas. Lalu bagaimana jika kita masuk ke laut dulu, mengitari dinding karang, dan masuk ke jalan suci. Kiao Sui berjalan ke tepi jalan suci dan mengulurkan tangannya. Dinding air di sini tidak terhalang sama sekali. Mereka bisa dengan mudah melewatinya dan memasuki laut. Bos Lu menggelengkan kepalanya lagi. Begitu kita meninggalkan jalan suci, kita akan benar-benar pergi. Jika kita ingin masuk lagi, kita harus memulai dari awal lagi. Jadi kita tidak bisa keluar. Kalau begitu kita hanya bisa melihat apakah ada jebakan di dinding karang ini. Kalau tidak, kita bisa kembali dan mengambil jalan lain, kata Muyu. Bos Lu berjalan mendekat dan memandangi terumbu karang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Serunya kaget lalu mencabut rantai air dari celah terumbu karang dengan jarinya. Sisi lain rantai air diikatkan pada ekor kuda laut seukuran telapak tangan. Kuda laut kecil ini seluruhnya berwarna ungu. Ia masih bernafas, seperti sedang tidur. Halo, Bos Lu menyenggol kuda laut kecil itu. Kuda laut kecil itu membuka mata tanya yang mengantuk. Melihat begitu banyak orang, dia langsung bersemangat. Halo, saya penjaga gerbang, kuda laut tau-tau. Siapa kamu? Tau-tau kuda laut. Mengapa nama ini begitu aneh? Kami adalah iblis dari dinasti Naga Biru. Kami ingin pergi ke dinasti iblis laut. Bisakah kami melewatinya? Bos Lu bertanya. Kuda laut tau-tau terbatuk dan berkata dengan serius, kamu bukan iblis dari dasar laut. Jika kamu ingin memasuki dinasti setan laut, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan. Kamu harus menjawab pertanyaan hanya untuk berjalan. Intelijen. Betapa membosankan. Naga teng cemberut. Ini adalah aturan Raja Iblis Laut. Setiap iblis yang hidup di laut harus belajar tentang laut. Dengan begitu, peluang untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Mengerti, kuda laut tau-tau membusungkan dadanya. Bisakah aku dikecualikan dari ujian jika aku tampan? Si tampan kecil bertanya dengan penuh semangat. Aku bisa, tapi kamu tidak bisa, kata kuda laut tau-tau dengan serius. Si tampan kecil kecewa. Semua orang menahan keinginan untuk mencekik si tampan kecil. Silakan bertanya. Bos lu berkata tanpa daya. Dia harus menundukkan kepalanya. Kuda laut tau-tau berputar beberapa kali di udara dan menanyakan pertanyaan pertama. Apa warna favorit kuda laut tau-tau? Sial? Sial. Itu tadi sebuah pertanyaan. Setiap iblis membuka mulutnya dan saling memandang. Mereka merasa seperti telah ditipu oleh orang ini. Siapa yang tahu warna apa yang disukai kuda laut tau-tau? Ungu, kata Muyu tak berdaya. Benar, saya percaya padamu. Kuda laut tau-tau menganggup pada Muyu dengan puas. F. Cek, dia benar begitu saja. Setiap iblis memandang Muyu dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Muyu mengetahui jawabannya. Kiaosue mendekat ke telinga Muyu dan berbisik, bagaimana kamu tahu? Seluruh tubuh orang itu berwarna ungu. Aku tidak bisa memikirkan jawaban kedua. Muyu merentangkan tangannya. Orang yang bisa menanyakan pertanyaan semacam ini pastilah binatang kecil narsis yang setingkat dengan siaosuai. Dia hanya mencoba peruntungannya. Dia tidak berharap untuk melakukannya dengan benar. Pertanyaan kedua, bagaimana sirkulasi lautan terbentuk? Bagaimana binatang iblis di bawah tingkat kelima mengetahui arahnya? Kuda laut tau-tau bertanya lagi. Semua binatang iblis memandang Muyu dengan ekspresi penuh harapan. Muyu mengangkat bahu. Bagaimana saya tahu? Saya dari benua. Saya tidak tinggal di laut. 609. Siapa sangka setelah kuda laut tau-tau menanyakan pertanyaan bodoh pertama, pertanyaan kedua akan menjadi kenyataan. Semua orang kehabisan akal, tapi suai kecil melompat ke kepala Muyu dengan penuh semangat dan berteriak. Aku tahu, aku tahu. Sirkulasi lautan dibentuk oleh kepadatan air laut dan arah angin laut. Binatang iblis di bawah tingkat kelima dapat menentukan arah dengan merasakan suhu air laut dan aliran energi spiritual air laut. Itu benar. Kuda laut tau-tau mengangguk. Semua orang memandang suai kecil dengan heran. Mereka tidak mengira dia begitu berpengetahuan. Bagaimana kita bisa menentukan apakah suatu area di bawah laut telah ditempati oleh binatang iblis tertentu? Akan ada gelombang energi spiritual khusus di air laut yang ditempati. Kita dapat menentukan kekuatan binatang iblis berdasarkan frekuensi gelombangnya. Bagaimana kita bisa melacak musuh di bawah laut? Binatang iblis atau pembudidaya yang berbeda akan meninggalkan aromanya di air laut. Kita dapat melacak aroma tersebut dengan tinta indimen gorilla. Kuda laut tau-tau dan si tampan kecil menyanyikan lagu yang sama, saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Si tampan kecil tidak bingung bahkan setelah menjawab lebih dari 10 pertanyaan berturut-turut. Muyu mendengarkan pertanyaan mereka dengan serius. Dia menyadari bahwa banyak pertanyaan yang diajukan kuda laut tau-tau sangat praktis. Jika dia bisa mempelajari ilmu tersebut saat melakukan perjalanan di laut, dia akan mampu meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya. Berapa banyak pertanyaan yang perlu kamu jawab sebelum kita bisa lewat? Dragonfin dengan tidak sabar menyelap pertanyaan dan jawaban mereka. Aku tidak ingin kamu menjawabnya dengan benar. Aku hanya ingin kamu belajar bagaimana melakukannya. Inilah sebabnya Raja Iblis Laut memintaku untuk menjaga gerbang. Dia ingin mengajari setiap binatang iblis pengetahuan dasar, kuda laut tau-tau berkata dengan serius. Jadi kita tidak perlu menjawab dengan benar untuk bisa masuk. Muyu bertanya dengan canggung. Ya, kata kuda laut tau-tau. Semua orang menahan keinginan untuk menamparkan kuda laut tau-tau sampai mati. Mereka menyadari bahwa pria ini sama menyebalkannya dengan suai kecil. Mereka tidak perlu menjawab dengan benar untuk bisa masuk, tapi mereka masih membuang banyak waktu di sini. Kamu berasal dari dinasti Naga Biru, dan ini adalah Tuan Naga Sejati. Kamu bisa datang kapan saja. Kuda laut tau-tau mengayunkan ekornya dengan santai, dan rantai air yang diikatkan pada ekornya terseret oleh kekuatan spiritual umu. Kemudian, seluruh terumbu karang terbelah ke kiri dan ke kanan, memperlihatkan jalan setapak di belakangnya. Semua orang merasa lega. Mereka mengira kuda laut tau-tau akan mempersulit mereka. Pada akhirnya, dia dilepaskan begitu saja. Tapi kalian berdua tidak bisa masuk. Kuda laut tau-tau memblokir Muyu dan Kiao Sui. Muyu mengerutkan kening. Kalian berdua bukan dari klan Yao, kata tau-tau. Mereka bersama kita, kata bos Lu buru-buru. Kuda laut tau-tau menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Kami tidak menerima manusia di sini. Bahkan pesananku pun tidak. Long Teng menggeram. Kuda laut tau-tau jelas sangat menghormati tanaman anggur naga, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak ada manusia kultifator yang diizinkan melewati jalan suci kecuali mereka mendapat izin dari Raja Iblis Laut. Muyu memandang kuda laut tau-tau dan bertanya, bagaimana jika aku bersikeras? Kalau begitu aku akan mengambil jalan suci ini. Kuda laut tau-tau sama sekali tidak terintimidasi oleh ancaman Muyu. Jika jalan suci diambil, mereka akan dikelilingi oleh air laut dan jatuh ke dasar laut. Anggota klan Yao saling memandang. Kemampuan Kiaosue telah banyak membantu mereka selama ini. Jika mereka tidak mendapat bantuan Kiaosue di dasar laut, jika mereka bertemu orang-orang dari gerbang neraka lagi, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Baiklah, kalian pergi dulu. Muyu menepuk bahu Boslu. Boslu memandang Muyu dengan ragu-ragu dan kemudian ke Long Teng di bahu Muyu. Dia masih mengkhawatirkan keselamatan Long Teng. Jangan khawatir, Long Teng telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya kehilangan sehelai rambut pun, kata Muyu tak berdaya. Kiaosue, lindungi Tuan Long Teng. Boslu tidak punya pilihan. Mereka pergi ke klan Yao untuk menyelidiki situasi di pulau itu. Orang-orang dari gerbang neraka telah melewati jalur laut khusus dan mungkin sudah tiba sekarang. Mereka harus bergegas. Bahkan jika mereka bukan tandingan orang-orang dari gerbang neraka, setidaknya mereka harus mengetahui situasi di pulau itu. Mengerti, saya akan melakukannya, kata Kiaosue. Boslu dan iblis lainnya hanya bisa terus maju. Muyu dan Kiaosue kembali. Kuda laut Tau-Tau kembali tidur. Mereka berjalan ke tempat di mana kuda laut Tau-Tau tidak dapat mendengarnya sebelum berhenti. Apa yang kita lakukan sekarang? Kiaosue bertanya. Muyu berpikir sejenak dan berkata, tangkap gorila setan tinta. Siaosue mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan tinta indimen gorila untuk melacak aura musuh. Ketika Muyu menepuk bahu Boslu, dia meninggalkan jejak auranya. Siaosue berkata tanpa perasaan, apakah menurutmu kita harus pergi ke tempat saudara perempuan Putri Duyung sebagai tamu? Menurutku saudara perempuan Putri Duyung itu cukup ramah. Apakah jalan itu menuju ke klan Putri Duyung? Muyu bertanya. Putri Duyung melindungi para prajurit dinasti setan laut. Mereka akan memperlakukan kita sebagai musuh. Kiaosue menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sepertinya kita harus meninggalkan jalan suci. Muyu melihat ke jalan yang telah dibuka oleh kekuatan khusus. Butuh banyak upaya bagi mereka untuk mencapai tempat ini, tetapi mereka terjebak dengan kuda laut tau-tau. Setelah kita pergi dari sini dan memasuki laut, kita tidak akan bisa melihat jalan ini lagi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kiaosue merasa sangat disayangkan. Bagaimanapun, mereka sangat beruntung bisa menemukan pintu masuk ke jalan suci. Sulit untuk menyerah setelah berjalan sekian lama. Ayo pergi, tidak ada yang perlu dilewatkan. Muyu berjalan ke tepi jalan suci dengan tegas. Dia memberi isyarat kepada Kiaosue dan meninggalkan jalan suci, berjalan menuju laut. Kiaosue mengikuti tanpa daya. Setelah meninggalkan jalan suci, tekanan besar dari laut menyapu mereka. Kiaosue telah membuat lapisan gelembung air, menyelimuti keduanya. Ketika mereka melihat ke jalan suci lagi, mereka tidak dapat melihatnya lagi. Mereka dikelilingi oleh laut. Dengan menggunakan cahaya lemah, mereka hampir tidak bisa melihat ikan berenang di sekitarnya. Kami berdua sangat suka melewati suka dan duka bersama-sama. Muyu tertawa. Ketika mereka berada di lapisan langit kedua, mereka juga dikejar oleh setan kemana-mana. Pada akhirnya, mereka bahkan memasuki istana bawah tanah Raja Iblis Keraputi. Saat itulah Muyu menemukan kemampuan Kiaosue untuk mengendalikan air. Sepertinya tidak ada hal baik yang akan terjadi saat aku bertemu denganmu. Kiaosue tersenyum. Kata-katamu sangat menyakitkan. Muyu bersandar di dinding gelembung dan memandang Kiaosue. Sangat merepotkan bagi pria dan wanita untuk berduaan di kamar. Apakah kamu ingin kami pergi? Longteng bertanya dengan penuh pertimbangan. Berangkat untuk apa? Kiaosue bertanya. Untuk memberimu ruang untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Kiaosue berkata dengan polos. Muyu menahan keinginan untuk menghajar Kiaosue. Dia memarahi. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo kita cari Gorila Iblis Tinta dan lacak aura Boslu. Kiaosue memandang Muyu dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengendalikan gelembung itu untuk bergerak menuju laut dalam. Namun, mereka tidak berjalan jauh sebelum nyanyian merdu terdengar lagi dari sekitar mereka. Apa yang sedang terjadi? Muyu melihat sekeliling dengan heran. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di kejauhan dan berkumpul ke arah mereka. Saya pikir kami secara tidak sengaja masuk ke wilayah Merfok. Kata Kiaosue. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu tidak bertanya padaku. Namun, semuanya sudah terlambat. Lusinan setan Putri Duyung tiba-tiba bernyanyi dan mengepung mereka dari segala arah. Tubuh Iblis Putri Duyung ini ditutupi sisik ikan berwarna abu-abu tua. Ia memiliki dua lengan yang tebal, dan kepalanya tampak seperti hiu yang cacat. Kelihatannya sangat ganas. Masing-masing Putri Duyung memegang trisula di tangan mereka, dan tubuh mereka memancarkan aura tirani. Di antara mereka, empat Putri Duyung adalah binatang Iblis peringkat enam, dan tiga puluh sisanya hanya binatang Iblis peringkat lima. Ah, nyanyian mereka sangat bagus. Mengapa mereka terlihat sangat jelek? Xiao Suai sedikit kecewa. Kamu mengharapkan mereka terlihat seperti apa? Merfok, Muyu menjadi waspada. Bukanlah hal yang baik untuk dikelilingi oleh sekelompok monster yang kekuatannya setara dengan tahap pemutusan roh dan tahap keluar tubuh. Awalnya aku menantikannya. Xiao Suai mengerutkan bibirnya. Kalau begitu cepat pergi dan bernegosiasi dengan saudara perempuanmu yang merfok. Katakan padanya bahwa kita tidak bermusuhan. Kata Long Teng. Namun, sebelum Xiao Suai bisa keluar, tombak di tangan para merfok sudah menusup ke arah mereka. Tombak itu sepertinya terbuat dari tulang beberapa monster. Itu sangat sulit. Bahkan dalam cahaya redup di dasar laut, mereka dapat melihat bahwa mereka bersinar dengan cahaya dingin. Pilar-pilar air keluar dari tombak. Xiao Suai melambaikan tangannya, mencoba mengendalikan pilar air. Lalu, ekspresinya berubah. Dia dengan cepat menghindar ke samping bersama Muyu, menghindari pilar air yang padat. Pilar air mereka mengandung energi monster. Saya tidak bisa mengendalikannya. Kata Xiao Suai. Tiba-tiba, setan Putri Duyung mulai bernyanyi dengan keras. Suara mereka bergetar di bawah air, membentuk riak yang kuat. Riak-riak ini seperti rantai, terjalin di sekelilingnya dan langsung menutup seluruh laut di sekitarnya, menjebak mereka dengan kuat di laut. Air di area ini dikendalikan oleh energi monster mereka. Kita harus meninggalkan air. Xiao Suai segera mengambil keputusan. Di laut, kemampuan banyak monster dalam mengendalikan air tidak lebih lemah dari Sui Yumeng. Jika Xiao Suai ingin mengendalikan area ini, energi spiritualnya harus melampaui energi monsternya. Namun, ada terlalu banyak setan merfok di sekitarnya, dan budidaya mereka tidak rendah. Xiao Suai tidak bisa unggul. Setiap rute pelarian diblokir oleh para merfok, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, tombak iblis merfok sekali lagi memancarkan cahaya abu-abu gelap dan menusuk ke arah mereka. Brengsek! Anda bahkan tidak mau memberi kami kesempatan untuk menjelaskan. Muyu mengutuk. Melihat serangan para merfok hendak mencapai mereka, roh air Xiao Suai juga bergerak. Itu melilit mereka berdua, dan kemudian menyebar dengan ganas. Roh air berubah menjadi kabut biru dan memasuki laut. Laut sekali lagi berada di bawah kendali Xiao Suai. Xiao Suai membungkus roh air di sekitar muling milik Muyu. Keduanya langsung menghilang ke dalam air dan berubah menjadi bayangan. Mereka menerobos penghalang iblis merfok dan langsung bergegas keluar dari laut dan terbang ke udara. Muyu dan Xiao Suai berdiri di udara. Sekarang setelah mereka meninggalkan laut yang disegel oleh iblis merfok, segalanya akan menjadi mudah. 610. Meskipun mermait demons jelek, suara mereka sangat enak untuk didengar. Mereka menggunakan lagu yang tidak dapat dipahami oleh Muyu dan Xiao Suai, dan mereka sepertinya mengatakan sesuatu. Muyu dan Xiao Suai saling memandang, dan Xiao Suai berkata dengan suara rendah, Iblis Putri Duyung ini hanyalah binatang iblis, mereka bukan binatang iblis. Saya telah melihat Putri Duyung di buku-buku kuno klan binatang iblis, dan Putri Duyung yang telah memperoleh kecerdasan, semuanya sangat tampan. Di antara Putri Duyung ini, empat di antaranya adalah binatang iblis tingkat ke-6, dan pada saat yang sama, mereka mengepung mereka. Di medan perang laut, Putri Duyung jelas memiliki keunggulan lebih besar. Setiap mermait demon tampaknya sangat marah, dan mereka menggunakan suara yang menyenangkan untuk bernyanyi pada Muyu dan Xiao Suai, seolah-olah mereka sedang menegur sesuatu. Setidaknya, Muyu merasa mereka sangat marah, dan ini terlihat dari ekspresi dan mata mereka. Si tampan kecil, terjemahkan dengan jujur, kamu tidak diperbolehkan bernyanyi seperti mereka, kata Muyu. Little Handsome awalnya membayangkan bahwa mermait demon sangat tampan, tetapi pada akhirnya, mereka tampak seperti mengecewakan langit dan bumi. Dia sedang tidak mood untuk bernyanyi seperti mereka, mereka bilang kalian berdua melanggar martabat Raja Iblis Laut, dan kamu harus ditangkap dan mengikuti mereka kembali untuk menunggu hukumanmu. Bagaimana kita bisa melanggar martabat Raja Iblis Laut? Muyu bertanya dengan aneh. Mereka bahkan tidak melihat kentut Raja Iblis Laut dalam perjalanan ke sini, dan mereka cukup berkepala dingin hingga melanggar martabat Raja Iblis Laut. Mereka mengatakan bahwa kami tidak hanya melanggar martabat Raja Iblis Laut, kami juga mencuri benda suci Rasputri Duyung. Little Handsome diterjemahkan lagi. Mencuri benda suci Rasputri Duyung Muyu merasa bahwa Iblis Putri Duyung sangat senang menuangkan air kotor ke mereka. Mereka lewat begitu saja dan menjadi pencuri. Di zaman sekarang ini, seseorang bahkan bisa mengeluarkan periuk dari air setelah berkeliling di laut, dan masih banyak hal merepotkan yang harus dihadapi saat bepergian. Apa benda suci Rasputri Duyung? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu dan Kiaosue sama-sama menggelengkan kepala. Muyu meminta si tampan kecil untuk menjelaskan dengan jelas, tetapi Putri Duyung ini tampaknya sangat mudah tersinggung, dan mereka tidak mau mendengarkan penjelasannya, dan langsung bergegas membawa tombak segitiga mereka. Angin kencang dan ombak besar menyapu permukaan laut, dan mereka menginjak ombak, dan sangat cepat. Kami tidak mencuri apapun. Muyu dan Kiaosue terus menghindar dan tidak melakukan serangan balik. Jika mereka membunuh beberapa Putri Duyung, akan lebih sulit untuk dijelaskan. Suai kecil juga menjelaskan sesuai permintaan Muyu, tetapi kecerdasan binatang iblis itu tidak tinggi. Ia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Suai kecil. Muyu telah mengelak, dan kemarahan yang tak bisa dijelaskan menumpuk di hatinya. Para merfolk ini sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka jelas ingin membunuh mereka. Bahkan patung tanah liat pun mudah marah. Mata Muyu menjadi dingin. Pola susunan muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan pedang klon bayangan dari kehampaan dan menggambar busur di ombak. Pedang Ki yang tajam langsung tergagap keluar dari ombak. Putri Duyung jatuh dengan bunyi celepuk. Kiaosue tahu bahwa sulit untuk menjelaskannya kepada binatang iblis yang tidak beradab ini. Roh airnya juga melayang keluar, berubah menjadi kabut yang menutupi langit. Dalam sekejap, kabut menutupi tubuh Putri Duyung. Kol Ki menyerbu Putri Duyung, membekukannya menjadi es loli dan melemparkannya ke laut. Selain empat Putri Duyung yang kekuatannya telah mencapai peringkat ke enam, Putri Duyung lainnya bukanlah ancaman bagi mereka berdua. Muyu dan Kiaosue bergandengan tangan dan dengan cepat menangani setengah dari Putri Duyung. Muyu tidak bisa mengendalikan kekuatan tahap jiwa terputusnya dan secara langsung melukai beberapa Putri Duyung peringkat lima. Hal ini juga menyebabkan Putri Duyung menjadi semakin mudah tersinggung. Perlu disebutkan bahwa suara Putri Duyung ini selama pertempuran sangat enak didengar. Bahkan raungan kemarahan mereka pun sangat memesona. Mereka memang merupakan bentuk kehidupan yang sangat aneh. Jika bukan karena Putri Duyung ini membuat masalah tanpa alasan, Muyu juga tidak ingin menyakiti mereka. Namun, pada saat ini, gelombang dahsyat lainnya muncul dari permukaan laut. Kemudian, dua aura kuat mendekat dari dasar laut. Mereka keluar dari ombak dan berdiri di atas ombak yang mengjulang tinggi. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat dua sosok di atas ombak. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Kedua sosok ini sebenarnya adalah seorang pria dan seorang wanita, dua Putri Duyung yang sangat cantik. Berbeda dari Putri Duyung lainnya, tubuh bagian atas kedua Putri Duyung ini sepenuhnya manusia. Dari pinggang ke bawah, mereka memiliki buntut ikan. Pria itu memiliki mahkota putih di kepalanya. Dia memiliki tubuh yang kuat dengan garis-garis yang proporsional. Seluruh tubuhnya berwarna perunggu. Dia memiliki wajah persegi dan terlihat sangat tegas dan tampan. Dari penampilannya, dia tampak berusia empat puluhan. Wanita itu sangat cantik. Rambut rampingnya berkibar di punggungnya. Kulitnya putih dan dadanya ditutupi tanaman air hijau. Pinggang rampingnya memamerkan lekuk tubuhnya yang menawan. Kedua Putri Duyung ini jelas bukan binatang iblis. Mereka adalah binatang iblis dengan kecerdasan. Dua Putri Duyung spirit suffering stage lainnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Kiao Sui berkata dengan suara yang dalam. Kedua Putri Duyung yang muncul di langit jelas terlihat seperti kepala Putri Duyung tersebut. Namun, dari aura mereka, mereka setidaknya berada di lapisan kesembilan dari tahap pemutusan roh. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada binatang iblis di laut? Mengapa ada dua Putri Duyung yang cerdas? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara logika, jika dua Putri Duyung yang memiliki kecerdasan menjadi binatang iblis, maka mereka akan tahu bagaimana membantu Putri Duyung lainnya yang memiliki kecerdasan. Namun, jelas bahwa Putri Duyung lain yang menyerang Muyu dan yang lainnya masih dalam wujud binatang iblis yang jelek. Kiao Sui mengusir Putri Duyung yang datang. Dia menatap kedua Putri Duyung itu dan berkata dengan terkejut, aura di tubuh mereka tidak stabil. Mereka adalah binatang iblis yang baru saja memperoleh kecerdasan. Baru saja memperoleh kecerdasan, pikiran Muyu berputar cepat. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Sebenarnya, mendapatkan kecerdasan tidak sesulit yang kamu bayangkan. Selama binatang iblis mengeluarkan energi iblisnya sendiri untuk membantu binatang iblis yang memenuhi persyaratan, sangat mudah untuk mendapatkan kecerdasan. Ketika binatang iblis baru saja memperoleh kecerdasan, sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka karena mereka belum punya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Namun, kekuatan mereka akan meningkat banyak. Kita harus berhati-hati. Kiao Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan, dua Putri Duyung yang baru saja memperoleh kecerdasan masih menyanyikan lagu binatang iblis. Pada akhirnya, Raja Putri Duyung dan Ratu Putri Duyung menginjak ombak dan tiba di depan Muyu, menatap mereka berdua. Raja Putri Duyung dan Ratu Putri Duyung bernyanyi dengan keras, seolah memperingatkan Muyu dan yang lainnya. Kembalikan tombak Dewa Segitiga itu kepada kami. Siao Sui menerjemahkan. Katakan pada mereka bahwa kita tidak mengambil tombak Dewa Segitiga. Muyu tidak takut pada Raja Putri Duyung yang berada di lapisan ke sembilan tahap pemutusan roh. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saya sudah bilang pada mereka, tapi mereka bersikeras agar kami mengambilnya. Siao Sui mengayunkan ekornya tanpa daya. Muyu mencoba membuat Siao Sui berkomunikasi dengan mereka untuk waktu yang lama, tetapi sikap mereka sangat tegas. Pada akhirnya, Raja Putri Duyung tidak mau menjelaskan lagi dan langsung memerintahkan semua Putri Duyung untuk menerkam Muyu lagi. Muyu juga marah. Putri Duyung peringkat lima ini selalu menerkamnya dengan ceroboh. Muyu sudah mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh mereka, tetapi mereka menjadi lebih agresif. Selain itu, ada juga dua Putri Duyung peringkat enam di samping mereka. Jika Muyu masih menunjukkan belas kasihan, dia mungkin kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Raja Putri Duyung dan Ratu Putri Duyung secara terpisah menyerang mereka berdua. Raja Putri Duyung melepas mahkota putih di kepalanya. Di bawah pengaruh ombak, mahkota itu langsung berubah menjadi artefak sepanjang seratus sang. Dalam sekejap, Muyu diselimuti oleh mahkotanya saja. Adapun Kiao Sui, dia terpisah. Raja Putri Duyung secara khusus menanganinya. Dari jauh terdengar suara perkelahian. Kembalikan tombak dewa segitiga itu kepada kami. Raja Putri Duyung mendarat di mahkota dan akhirnya berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti Muyu. Namun, ketika mereka berbicara, mereka sangat berombak dan canggung. Aku tidak mengambil apapun darimu. Muyu dengan waspada melihat penghalang yang diselimuti oleh artefak mahkota. Penghalang aneh ini memiliki kekuatan iblis yang sangat kuat yang membuat Muyu merasakan sedikit ancaman. Saat ini, dia tidak bisa melihat Kiao Sui, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kamu, ambillah, kata Raja Putri Duyung dengan marah. Saat dia berbicara dalam bahasa manusia, dia akhirnya berhenti bernyanyi. Dragonfin meraung dan langsung berlari keluar. Dia memarahi, apakah kamu sudah selesai? Matamu yang mana yang melihat kami mengambil barang-barangmu? Kami bahkan tidak tahu seperti apa tombak dewa segitiga itu, dan Anda mengatakan bahwa kami mengambilnya. Kamu gila. Saat Raja Putri Duyung melihat Dragonfin muncul, wajahnya sedikit berubah. Jelas sekali, prestise Dragonfin mengejutkannya. Namun, dia segera pulih dan berkata dengan kaku, seorang ras iblis melihatmu mengambilnya. Orang ras iblis? Orang ras iblis yang mana? Mu Yu bertanya. Tentu saja, ini kami. Sosok bangga Long Sing Yun perlahan muncul di samping Raja Putri Duyung. Long Ye Li dan E Wen mau muncul bersamanya. Mereka bertiga telah hilang selama beberapa waktu, dan sekarang mereka tiba-tiba muncul di sini bersama sekelompok besar Putri Duyung. Jelas sekali bahwa Long Sing Yun telah menjebak mereka. Kupikir kamu ditelan oleh Sif Lembis. Mu Yu berkata dengan dingin. Raja Putri Duyung, kami bertiga mengikuti di belakang mereka dan melihat anak ini mencuri artefak sucimu dengan mata kepala kami sendiri, kata Long Sing Yun diam-diam. Mu Yu mendengus dingin. Benar saja, Long Sing Yun lah yang berada di balik ini. Long Sing Yun mungkin telah mengikuti mereka sejak gunung berapi meletus. Kemudian, ketika Mu Yu dan Kyaosue dihentikan oleh kuda laut Tau-Tau, dia berlari untuk mencuri harta Putri Duyung dan menjebak Mu Yu. Di saat yang sama, dia juga membantu Raja Putri Duyung membangkitkan kecerdasan spiritualnya. Untuk menghadapi Dragon Finn, mereka mengalami begitu banyak masalah sehingga mereka bahkan tidak ingin pergi ke Pulau Iblis. Pada saat ini, mereka memisahkan Kyaosue dan Mu Yu sehingga Kyaosue tidak mengetahui konspirasi mereka. Kembalikan tombak Dewa Segitiga kepadaku. Ulang Raja Putri Duyung lagi. Mu Yu tidak mau menjelaskan, dan itu tidak perlu. Dia adalah seorang kultifator diri, dan Long Sing Yun serta dua lainnya adalah ras iblis dengan garis keturunan naga sejati. Mereka bahkan membantu Yu Han untuk membangkitkan kecerdasan spiritualnya. Tidak perlu memikirkannya. Yu Han pasti percaya omong kosong Long Sing Yun. Terima kasih telah menonton!